Baik, saya akan memulai webinar pada pagi hari ini. Selamat pagi, saya ucapkan bagi para peserta webinar, speaker Bapak Han Sivano, beserta guest speaker webinar pada pagi hari ini Ibu Lely Darmayani dan Bapak Adrian Sarwono. Pada pagi hari ini kita akan berdiskusi, berbagi, sharing dan menyerap pengetahuan mengenai mental toughness, terutama di era disrupsi saat ini. Sekedar informasi, disrupsi adalah gangguan dalam cara yang biasa dilakukan pada sistem, proses atau peristiwa yang menyebabkan gangguan yang luar biasa pada kehidupan normal kita. Salah satu gangguan yang telah kita alami selama puluhan tahun ini adalah disrupsi teknologi, di mana keadaan teknologi informasi maju dengan cepat sehingga percepatan mengubah seluruh sistem juga atau tatanan kehidupan secara fundamental. Seluruh cara kita menjalani hidup juga berubah. Itu yang disebut dengan disrupsi sosial budaya. Tidak hanya disrupsi ini saja yang kita alami atau anak-anak kita hadapi, ada hal baru lagi yang saat ini menimpa kita yaitu disrupsi biososial yang telah kita alami selama kurang lebih satu tahun ini. Ini adalah disrupsi biologis dari kondisi kesehatan kita yang berdampak pada hubungan sosial kita. Inilah yang saya maksud dengan disrupsi oleh pandemi COVID-19. Nah, berarti kita mengalami multiple disruption atau double disruption saat ini. Disrupsi oleh pandemi saja itu sudah membawa paling sedikit dua jenis disrupsi. Disrupsi kesehatan mental dan disrupsi kesehatan fisik. Yang mana kedua ini saling berintegrasi satu dengan yang lainnya. Berdasarkan fenomena-fenomena ini, mental toughness sangat dibutuhkan untuk dimiliki oleh kita atau anak remaja. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai mental toughness ini sendiri, pembicara kita pada pagi hari ini, Pak Hansi Vano, akan menjelaskan terkait pembentukan mental toughness pada anak-anak remaja di tengah situasi pandemik. Tanpa berlama-lama, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Hansi Vano untuk memulainya. Oke, selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Selamat pagi Pak Adrian, Buleli. Thank you untuk rekan-rekan dari SNA, Miss Gracie. Hari ini senang sekali kita bisa ketemu dalam kondisi sehat juga ya tentunya ya. Jadi hari ini kita akan share sedikit dari Sportsnet Consulting apa sih kira-kira tips-tips yang kita bisa praktekkan right away secara langsung setelah kita mengikuti webinar ini sama-sama untuk bisa meng-guide menuntunan anak-anak kita selama masa global pandemik ini. Terutama kaitannya di dalam bidang mental toughness atau ketangguhan mental. Nah, di sini saya pengen share sedikit Bapak-Ibu. Di sini kita dari Sportsnet Consulting dan di sini kalau Bapak-Ibu lihat di atas ini ada gambar banyak atlet gitu ya kira-kira. Nah, kalau Bapak-Ibu lihat di sini berarti sebenarnya Sportsnet ini hubungannya atas sama olahraga gitu. Betul sekali. Sport ini dari olahraga, site ini maksudnya psychology. Jadi kita adalah konsultan di bidang psikologi olahraga dan juga performance psychology yang berasal dari Singapura. Nah, di sini saya pengen perkenalkan diri secara singkat. Jadi di sini kita membawa brand Sportsnet Consulting ini dari Singapura asalnya dan The Mental Toughness Institute ini dari USA. Jadi Mental Toughness Institute ini adalah sebuah lembaga penelitian di bidang ketangguhan mental yang meneliti apa sih kira-kira yang menyebabkan orang itu bisa mengeluarkan semua performa terbaiknya, mengeluarkan semua potensinya. Jadi di sini kita melihat bahwa ternyata baik atlet maupun bukan masing-masing bisa mengeluarkan performa terbaiknya ketika mereka punya Mental Toughness ketangguhan mental yang terima. Seperti itu. Nah, saya sendiri sebagai Mental Toughness Coach and Trainer co-founder and managing partner dari Sportsnet Consulting Indonesia. Di sini kita Sportsnet Consulting adalah seperti yang tadi saya ceritakan adalah sebuah lembaga yang bergerak di bidang konsultan psikologi olahraga dan psikologi kinerja atau performance psychology yang terbesar di Asia Tenggara. Kita berdiri sejak 2006 dan pada tahun 2015 kemarin kita dipercaya oleh Singapur, komunitas Singapura, untuk men-training semua atlet, orang tua, pelatih atlet, dan tim manajernya atlet Singapur. Seluruh cabang olahraga pada waktu 2015 punya SEA Games. Dan pada waktu 2019 kemarin ada SEA Games, kita pribadi di Sportsnet Consulting Indonesia, kita secara langsung meng-coaching satu atlet bowling nasional Indonesia dan mengantar dia untuk meraih satu medali mas dan satu medali berunggu. Jadi di sini kita banyak bergerak di olahraga dan non-olahraga. Salah satu bidang yang barusan kita layani juga adalah e-sport. Kalau Bapak-Ibu mungkin agak asing dengan istilahnya e-sport, mungkin lebih umum dengarnya istilahnya main game. Kira-kira gitu ya. Karena anak-anak kita mungkin suka main game, entah mungkin Mobile Legends, PUBG, itu mungkin nama-nama yang Bapak-Ibu sering dengar belakangan ini. Jadi kita kemarin sempat membantu satu tim e-sport meraih tiga besar di kompetisi nasional Indonesia. Seperti itu. Jadi di sini bidang kita sebenarnya apa sih? Kita membantu orang di bidang apa sih? Jadi kita pada prinsipnya membantu setiap individu, nggak peduli dia atlet atau bukan atlet, ada juga art performers, ada juga students, ada juga dari bidang militer, nanti akan saya ceritakan lebih lanjut. Kita membantu mereka untuk bisa mempunyai mental yang tangguh. Nah apa sih kira-kira ciri-ciri mental yang tangguh? Kita akan bahas satu persatu hari ini. Siapa itu yang mendirikan? Sport Psych namanya adalah Edgar Tham. Dia adalah pioner di bidang sport and performance psychology di Singapura. Jadi singkat cerita, dulu dia belajar di USA, kemudian setelah dia menyelesaikan dokter degree-nya di Amerika, dia kembali ke Singapura menjadi orang yang pertama di Asia di bidang sport psychology. That's why waktu itu dia dipekerjakan di pemerintah Singapura. Dia bekerja di pemerintah Singapura cukup lama, ada 10 tahun kira-kira. Kemudian akhirnya di 2006 dia membuka perusahaan pertamanya di bidang sport psychology, yakni sport psych consulting ini. Dia tim consultant and traveling psychologist dari 1995 sampai hari ini. Dia penulis dari beberapa macam buku, sampai hari ini masih mengajar di kampus juga, dan sebagai researcher juga, termasuk di Sim University, Sim Global, PSP Academy. Ini saya putarkan cuplikan dari Dr. Edgar untuk kita bisa lebih kenal dengan beliau. Hi, Derek. My name is Andrew Dahl. I'm a sport in the sport in the world. I started in 1995. I was a team psychologist with Singapore National Teams. Then later, I realized that people can benefit from sport psychology principles and scientific research in their lives beyond sport. And so in 2006, I started sport psych consulting in the hope that I will help more people outside of sport. And guess what? Up to now, we've worked with people across about 10 different domains. In sports, of course, in sales, in business, in police forces, in the military, and of course with students. And what we found through our own research at the university too, is that we found that people who do sport, first of all, are mentally tougher. Secondly, that the people who are mentally stronger are actually academically stronger too because they are able to handle the stress of exams better than their cohorts. The other thing also is that a lot of our students have gone on to university, they've gone on for international competitions, they've gone on for international games. For example, they are also elite athletes. And so they do different things. And the one thing that is so common across the board is they're all mentally very strong. And so with these more than 10 years of experience doing this private consulting, we've now expanded this beyond Singapore. We've gone to the Philippines and now also to Indonesia. And our partners Hans, Listie, and Wendy are fully trained to apply the same principles that we found useful and successful in Singapore with where you are right now. And so we hope that you will join us in this group coaching program, which is the latest program we have curated and created for Indonesia to help you succeed where you are. So join us because there's so much to improve to be mentally stronger. Thank you. Yeah, so this is the time we bring Dr. Edgar to Indonesia, in 2017, right on 10 Januari 2017, we're going to the Jawa POS. Like that. Then we're also in Surabaya, when we're at the show, and I want to share a little bit what we're working on in 2015 until today. beberapa foto-foto yang terbaru CC Games 2015. Kita mentraining atlet-atlet dan juga di atlet Asian Paragames. Jadi untuk atlet disabled juga kita latih mereka supaya punya mental yang tangguh. Di Singapore Air Force, jadi tim TNI-nya Singapura, jadi Singapore Air Force, kita mentraining mereka punya elite sniper. jadi bagaimana caranya mereka bisa kerjasama, mereka bisa tetap tenang, under pressure, karena terutama kalau elite sniper, mereka harus tetap tenang at all times, pada saat apapun. Kemudian ini di corporate level in Southeast Asia, ini corporate level di Indonesia, ada yang public training, ada yang private in-house training, seperti itu. Nah ini perusahaan-perusahaan yang sudah kita layani di Indonesia. Ini ada dua yang dari Singapura juga. Jadi National University Hospital, Alexander Hospital, ini adalah perusahaan Singapura, rumah sakit di Singapura. Kalau Bapak-Ibu ingat, pada waktu Bu Ani Yudhoyono dirawat sebelum dia wafat, dia dirawat di sini, National University Hospital. Kenapa sih kok sampai dokter dan suster dan perawat itu mereka belajar mengenai ketanggungan mental? Karena sama seperti saat ini ya, Bapak-Ibu kalau kita lihat, the highest stress, stress yang paling tinggi adalah ada di healthcare industry saat ini. Mereka harus menyembuhkan orang dalam waktu singkat dengan penyakit yang baru, belum tahu obat yang paling ampuh yang mana. Jadi pada intinya adalah, kalau kita ngomong nanti, ngomong soal mental toughness, perceived stress, and student academic performance, kita sebenarnya kita ngomong mengenai seperti ini Bapak-Ibu. Hari ini, dewasa ini, dunia kita ini semuanya serba cepat, tuntutannya banyak, dan sangat stressful, sangat penuh tekanan. Kita bayangkan saja ya, kalau kita yang di business atau professional, kita sendiri merasakan stressnya di tempat kerja, walaupun mungkin Surabaya belum semacit Jakarta, seperti itu ya. Bayangkan students, putra-putri kita, yang setiap hari di sekolah, setiap hari harus menghadapi stressnya yang serupa, entah itu harus kenalan dengan teman baru, entah itu dia harus cemas saat ujian, atau bahkan mungkin bersaing secara kompetitif dengan teman-teman sekelasnya. Nah, kalau kita lihat, berarti semua orang di semua jenjang kehidupan, mau dari usia kecil sampai usia dewasa, semuanya diharapkan bisa mengatur, memanage stressnya masing-masing, sambil tetap perform pada level yang paling tinggi. That's why kita hari ini hadir tidak hanya untuk students, tidak hanya untuk athletes, tapi juga untuk workplace employees, sales executives, military soldiers, financial traders, police officers, athletes, students, dan lain sebagainya, termasuk art performers. Orang-orang yang bekerja di teater, tampil di depan, di atas panggung, seperti itu, mereka stressnya tinggi juga, seperti itu. Kita bantu mereka untuk really stress, kira-kira seperti itu. Kita bantu mereka untuk tingkatkan ketangguhan mentalnya. Nah, kita sekarang bandingkan antara elite sport, atlet gitu ya, atlet elite yang sudah kelas dunia, dibandingkan dengan sekolah atau nanti anak-anak kita masuk ke kampus, universitas. Apa sih persamaannya gitu ya? Elite sport pengen menang. Tujuannya apa? Gold medal, kita-kira gitu kalau di kompetisi. Untuk bisa mencapai gold medal, mereka training satu tahun untuk satu event, misalnya si James seperti itu di akhir tahun, sehingga waktu trainingnya banyak, waktu performnya sedikit, kira-kira gitu. Di school atau campus, kita juga punya target yang namanya harus lulus on time. Mungkin ada pengen capai cum laude, pengen spread A, semuanya dapat nilai A gitu ya. High GPA, grade point average-nya atau IPK-nya pengen mencapai tingkat yang tinggi gitu, di universitas. Nah, bedanya sekarang apa? Walaupun sama-sama pengen mencapai hasil yang maksimal, tapi di sekolah, di kampus, itu setiap hari, day to day, kita menghadapi tantangan. Tidak diberikan waktu untuk mempersiapkan. Sedangkan atlet, olahraganya satu tahun penuh, persiapannya satu tahun penuh, kompetisinya satu bulan saja. Misalnya waktu si games, seperti atlet kita yang kemarin kita bantu di Philippines kemarin, 2019 kemarin, Desember. Nah, berarti artinya apa? Kita yang ada di sekolah, anak-anak kita yang ada di sekolah dan di universitas menghadapi tantangan yang sama besarnya dengan atlet, tapi dengan waktu persiapan yang jauh lebih minimum. Inilah kenapa mental toughness ini menjadi satu hal yang pembeda, kunci pembeda antara satu yang, satu anak yang berprestasi dengan anak berprestasi yang lainnya. Seperti itu. Yang kedua, sama-sama harus juggling different aspects of life. Juggling itu artinya apa? Kita berjibaku gitu ya, bahasa Indonesia ya. Juggling itu juga artinya adalah kita punya banyak sekali prioritas, nggak hanya hidup buat sekolah saja, nggak hanya hidup buat di kampus saja. Juga ada kehidupan sosial, juga ada kehidupan dengan keluarga dan sebagainya. Jadi kita punya banyak tugas termasuk hobi yang kita perlu lakukan sendiri. Disiplin, training hard everyday, discipline, studying hard everyday. Need for team work, sama-sama butuh bekerjasama dengan orang lain. Mungkin bahkan kalau anak-anak kita belajar di luar negeri, nggak hanya pada waktu sekolah, tapi juga waktu di rumah, dengan housemate-nya harus bekerjasama. Misalnya apa? Siapa yang cuci baju, siapa yang cuci piring, misalnya seperti itu. Jadi ada pembagian house course atau tugas-tugas rumah tangga yang harus di-share karena ditanggung bersama. Siapa yang nyapu, siapa yang ngepel, dan lain sebagainya. Performance under stress. Competition, kalau di elite sport, exam competition and presentation kalau di school or campus. Jadi kita lihat di sini, paralel sih paralel, tapi kayaknya kok school and campus lebih banyak ya tantangannya gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat, Bapak-Ibu, ternyata ada hubungannya. Antara mental toughness, perceived stress, dan student academic performance. Nah, ini hasilnya ya. Jadi Bapak-Ibu bisa langsung baca ke summary-nya di sini. Artinya apa? Berarti ternyata, kalau stressnya lebih tinggi nih, efeknya adalah lower academic scores, Bapak-Ibu. Ini hal yang menarik ya. Kadang-kadang kita sebagai parents rasanya kayak kalau anak itu harus dipacu, harus dipush, seperti itu ya, untuk bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Tapi hati-hati, kalau kita nggak tahu ukuran pushnya harus seberapa kencang, seberapa banyak, jangan-jangan nih anak-anak kita malah stressful, malah merasa, aduh, penuh tekanan, penuh tuntutan, Papa Mama mintanya tinggi banget, saya performance-nya potensinya masih belum sampai di situ, seperti itu. Ketika ini gap-nya tinggi jauh, antara ekspektasi orang tua dengan kemampuan actualnya si anak, ini akhirnya menyebabkan yang namanya stress, tekanan. Nah, yang menarik, summary yang kedua, Bapak-Ibu, higher mental toughness, mental toughness yang lebih tinggi, ini ujung-ujungnya adalah stress yang lebih rendah, dan skor akademik yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, mental toughness, ketanggungan mental, punya potensi untuk meningkatkan student well-being and overall akademik performance. Artinya apa? Mental toughness bisa meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan ini berarti nggak hanya fisik, tapi juga pikiran, gitu ya. Lebih nggak gampang stress, lebih nggak gampang cemas, nggak gampang bahasa Jawanya deg-degan, gitu ya, berdebar-debar jantungnya. Kan kadang ketika kita aduh mikirin ujian, mikirin ujian ini, saya harus sukses, saya harus bagus, saya harus straight A, gitu ya. Kita akan cenderung merasa tertekan secara alam bawah sadar. Dan ketika kita merasa tertekan secara alam bawah sadar, keluarnya nanti bisa macam-macam, Bapak-Ibu. Bisa jadi sakit yang kita sebut dengan psikosomatik atau psikosomatis. Aduh, kok rasanya sesak mendadak ya, jangan-jangan COVID. Bukan itu cuman stress, kira-kira gitu ya, menjelang ujian, nggak bisa nafas lega, gitu ya. Atau mungkin mau ngerjakan ujian, mendadak keram perut, gitu ya. Atau mungkin sudah lancar ngisi menghitamkan LJK, lembar jawaban komputer, kok mendadak rasanya ini tangan ini susah digerakkan kayak stuck, gitu ya, kaku. Balik lagi, pemicunya semua adalah karena munculnya hormon kortisol, hormon stress yang membanjiri badan kita secara sekejap. Akhirnya apa? Detak jantung meningkat. Akhirnya apa? Nafas jadi terengah-engah atau nggak bisa nafasnya pelong. Akhirnya apa? Megang barang yang berbahan metal mendadak merasa kesetrum. hati-hati. Ternyata kesetrum ini adalah salah satu tanda bahwa kita, badan kita sedang stress, gitu Bapak-Ibu. Nah, kemudian ini, jadi kalau dari penelitian tadi, ini loh yang kita lakukan. Jadi kita masuk ke universitas level, kita promote mental toughness, kita ajarkan strategi, tips-tips, teknik yang bisa langsung dipraktekan right away. Jadi prinsip kita adalah di semua sesi yang kita berikan pada students, itu semua strategi teknik harus praktikal, harus experiential, harus langsung bisa dipraktekan dan langsung solutif, bisa menyelesaikan masalah. Sekundary School level. 13 to 17 years old ya. Di sana, kalau di Singapura, ada beberapa sekolah dipisah antara sekolah laki-laki, sekolah perempuan, seperti itu. 13 to 16, 13 to 17, 7 to 12, sampai ke base school. Cuman memang belum semua program kita bawa masuk ke Indonesia, Bapak-Ibu. Jadi kita, sampai saat ini, kita hanya bisa layani yang paling kecil adalah SMP kelas 3 usianya, seperti itu. Kalau untuk yang lebih bawah lagi, kita masih belum bawa masuk programnya, semuanya ke Indonesia. Jadi kita punya berbagai macam program, dan sampai salah satunya yang paling kecil, itu ini, namanya Kids atau Kids Intelligence Development Through Sport. Jadi kita mengembangkan perkembangan inteligensinya anak melalui olahraga. Dengan cara seperti apa? Kita kenalkan anak-anak itu ke 16 macam olahraga yang berbeda dalam waktu 2 tahun, sehingga mereka bisa memilih nantinya mana olahraga-olahraga yang mereka sukai untuk mereka bisa bawa ini sebagai olahraga yang dilakukan terus sepanjang hidup mereka. Nah, ini sekolah-sekolah yang sudah menjadi klien kami di Singapura. Jadi, kita banyak sekali masuk terutama sebagai ex-school, bahasa-bahasa Indonesia-nya ya, atau kalau di sana kita sebutnya co-curricular activity. Jadi, aktivitas pulang sekolah seperti itu, Bapak-Ibu. Jadi, kita masuk sebagai pelatihan mental toughness, ketangguhan mental. ini ada berapa, ada juga student yang dari SNA, Cita Hati, Sinchung School yang dari Indonesia yang sudah pernah mengikuti training, coaching, maupun tes di tempat kami, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini juga list-nya, sorry, tadi yang ada logonya yang saya tampilkan beberapa saja, ini secara kompletnya ini, klien-klien kami di Singapura yang di bidang non-business, khusus di bidang sekolah, olahraga, seperti itu. Nah, ini beberapa di antaranya. Termasuk juga ada yang klien kami sudah universitas di Universitas Petra Surabaya. Nah, jadi sebetulnya bagaimana sih caranya kita bisa melihat mental toughness di dalam kehidupan nyata? saya ingin putarkan video singkat untuk bisa menggambarkan cerita ini. Yuk kita lihat, Bapak-Ibu. Jadi, di sini, ini adalah video mengenai sebuah pertandingan lari 600 meter. Oke, ini sepertinya videonya tidak keluar, Bapak-Ibu. Oke, saya tabel shoot sebentar ya. Oke, bentar, saya ulang lagi ya videonya, Bapak-Ibu. jadi sepertinya ada gendala teknis. Oke, saya mohon maaf karena videonya sepertinya ada error ya. Jadi, saya ceritakan secara sekilas ya. Jadi, pada sebuah pertandingan lari di Minneapolis, ada seorang pelari namanya Heather Dorniden. Lomba larinya 600 meter, Bapak-Ibu. Dia lari di depan masa dari kotanya sendiri. Nah, apa yang terjadi di dalam lomba lari itu? Bapak-Ibu bisa bayangkan ya, 600 meter itu kan nggak jauh-jauh amat ya. Kalau kita lari kencang, musuhnya ada empat. Waktu itu dia berempat dengan lawan yang lain gitu ya. Dia di final lomba lari. Jadi, pertaruhannya itu adalah dia berhadapan dengan kompetitor yang lain di hadapan masa dari kotanya sendiri. Kalau dia kalah, dia bawa nama buruk buat orang-orang dari kotanya sendiri. Audiens dari kotanya sendiri. di tengah-tengah lomba lari dari 600 meter ini, dia jatuh, Bapak-Ibu. Bisa bayangkan ya, lomba larinya cuma 600 meter, sudah separuh jalan, dia jatuh. Tapi, hasil akhirnya, dia bisa menang dalam perlombaan tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, sebetulnya dia jatuh di tengah-tengah, tapi dia bisa menyelesaikan dan bahkan dia bisa menang. Nanti Bapak-Ibu bisa search videonya di YouTube juga, namanya Heather Dorniden. Nanti saya akan type di kolom chat. Jadi, apa sih sebetulnya yang membedakan antara satu orang dengan yang lain? Bagaimana ceritanya atlet, larinya cuma 600 meter, sudah separuh jalan, dia jatuh, tapi akhirnya bisa bangkit lagi, menyusul, dan bahkan menang. Tidak hanya bangkit ya, Bapak-Ibu. Bangkit lagi, menyusul kompetitor yang lain, dan bahkan menang dari perlombaan lari itu. Padahal sisa jaraknya tinggal sekitar 300 meter sisanya. Tapi bagaimana caranya dia bisa speed up di at the last moment? Pada prinsipnya adalah ketika orang itu punya mental yang tangguh, Bapak-Ibu, visionnya jelas, goalnya jelas, semangatnya jelas, dia bisa memotivasi dirinya sendiri, akhirnya apa? Dia, walaupun gagal, dia bisa belajar dari kesalahannya, bangkit lagi, dan bahkan jadi jauh lebih sukses, sejauh lebih tinggi prestasinya. Nanti Bapak-Ibu bisa lihat videonya di YouTube ya. Saya mohon maaf untuk salah teknis ini. Saya lanjutkan. Jadi, kalau Bapak-Ibu lihat di dalam layar, di depan layar, ada beberapa macam orang dari jenis background yang berbeda. Jack Ma, Richard Branson, Michael Jordan, Michael Phelps, dan US Navy Seals. Backgroundnya masing-masing beda-beda. Ada yang CEO, ada yang atlet, ada yang tentara. Tapi apa yang membuat mereka semuanya sama, Bapak-Ibu? What kind of similar qualities yang mereka punya sama-sama? Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata dari penelitian, ada lima aspek, ini yang sangat penting, Bapak-Ibu boleh catat, boleh screenshot juga, kalau Bapak-Ibu berkenan, yang dinamakan dengan psychology of elite performance, qualities of champions. Lima aspek ini kita sebut dengan champion mindset. Ini adalah lima aspek, lima faktor pembentuk mental toughness. bisa tetap tenang, fokus pada apa yang paling penting, percaya diri, mengatasi segala masalah, team player, walaupun di bawah tekanan. Itu kata kunci ya, Bapak-Ibu. Kalau tenang-tenang aja, nggak ada tekanan, nggak ada pressure, semua orang juga bisa. Tapi kalau bisa tenang, fokus, pede, mengatasi masalah, team player, walaupun ada tekanan, itu baru the qualities of champions, satu yang kita sebut dengan champion mindset, mental juara. pertanyaannya, apakah Bapak-Ibu punya putra-putri sudah punya champion mindset ini? Kenapa champion mindset ini penting, Bapak-Ibu? Jadi ada satu bagian di dalam otak kita yang namanya amigdala. Bagiannya kecil sekali di dalam hipotalamus, dia mengatur respon tubuh kita terhadap fight or flight, Bapak-Ibu. Fight itu artinya kita hadapin masalah di depan mata. Flight itu artinya kita lari dari kenyataan. Kalau kita lihat di sini, berarti badan kita itu bisa berespon terhadap tantangan atau ancaman. Bapak-Ibu bisa bayangkan ya, kalau kita sedang jalan-jalan di tengah hutan, tiba-tiba muncul sekor anak kambing, kecil sekali, mungil gitu ya, tapi dia lagi marah gitu. Dia mau tabrak kita, mau nyuruh duk kita gitu. Dia marah sekali. Apa ya respon kita? Alah, ini anak kambing kecil kayak gini, saya pukul dia yang mati. Kira-kira gitu. Mungkin kita bisa sepede itu, setenang itu, seberani itu, kira-kira gitu ya. Tapi bayangkan Bapak-Ibu, kalau yang muncul di depan mata kita adalah seekor harimau besar dengan berat badan mungkin sekitar ukurannya satu ton, kira-kira gitu. Ketika kita berhadapan saja, mungkin kita langsung kedar gitu ya, jantungnya berdetak kencang sekali, nggak fokus, nggak tenang, nggak pede, pengennya lari. Nah, itu sebenarnya analogi yang tepat untuk menggambarkan proses fight or flight ini. Jadi, kapan kita menilai persif masalah di depan mata, ini bisa dihadapin apa nggak? Nah, balik lagi yang pertama adalah tergantung kemampuan kita, pasti Bapak-Ibu. Tapi yang kedua adalah tergantung mental kita Bapak-Ibu. Bisa jadi masalah yang sama yang sudah pernah dihadapin semua dari teman-teman sekelas, buat kita, waduh, ini bikin saya nggak pede. Misalnya contoh apa? Suruh presentasi di depan kelas. Misalnya contoh apa? Suruh nyanyi di depan seribu orang yang menonton. Misalnya seperti itu. Tapi buat yang lain, nyanyi aja kok, pede aja lagi, gira-gira gitu. Jadi, masalah yang sama, stres yang sama, bisa jadi untuk satu orang stressful, satu orang yang lain tidak. Nah, itu akan tercermin nanti di dalam grafik yang kita akan tunjukkan, Bapak-Ibu. Nah, jadi, singkat cerita, bagaimana sih kita bisa meningkatkan atau mengembangkan ketanggungan mental ini? Ini Bapak-Ibu. Bapak-Ibu bisa screenshot juga, bisa catat juga. Yang pertama, kita harus belajar, putar-putar kita harus belajar yang namanya goal setting. Nanti di dalam program kita, kita juga, untuk students, kita juga mengajarkan mereka bagaimana goal setting itu nggak cuma hasil akhir saja, tapi ada outcome goal, performance goal, dan proses goal. Bagaimana kita bisa menyetel, kita set, nggak hanya goal hasil akhir, tapi juga goal yang kita bisa tracking progresnya, dan goal yang kita bisa capai setiap harinya, proses goals. Yang kedua adalah imagery, Bapak-Ibu, menggunakan ketampilan visualisasi, kemampuan latihan mental untuk membayangkan kesuksesan. Kalau membayangkan yang gratis saja, kita tidak membayangkan kesuksesan, melainkan membayangkan kegagalan, membayangkan ancaman yang kita bisa hadapi, bagaimana caranya kita bisa sukses. Kira-kira gitu ya. Dalam semua konteks masing-masing, ini berlaku, Bapak-Ibu. Entah itu studi, ataupun di karir sekalipun. Yang ketiga, self-talk, Bapak-Ibu. berpikir dan berbicara dengan diri sendiri secara positif dan optimis dalam situasi penuh tekanan dan stres. Gampang banget kita punya positif self-talk kalau kita sedang santai, baik-baik saja, tidak ada tekanan. Tapi begitu banyak tekanan, deadline-nya, pepet sekali, akan susah. Seringkali kita terjebak dalam self-talk-self-talk yang kelihatannya positif, tapi sebetulnya negatif. Misalnya seperti apa? Aduh, jangan gagal, jangan gagal, jangan gagal. Aduh, harus berhasil, harus berhasil, harus berhasil. Seperti itu. Itu dua contoh yang kelihatannya positif, tapi sebetulnya masih negatif. Nah, nanti di dalam program kita, kita akan ajarkan juga bagaimana putra-putri kita bisa mempelajari bagaimana caranya kita mengaset self-talk yang positif, benar-benar positif. Kemudian, ini ada lima aspek selain tadi basic, tiga hal basic yang kita perlu kuasai sebelum kita menguasai 5C ini. Nah, ini ada 5C ini Bapak-Ibu. Lagi masih ingat ya, champion mindset ya, ada 5 hal ya, tetap tenang. Berarti kita harus belajar mengenai composure yang pertama nih, C yang pertama. Bagaimana kita menguasai diri, tetap tenang, mengontrol diri sendiri di dalam situasi penuh tekanan apapun. Bapak-Ibu bisa bayangkan nggak kalau putra-putri Bapak-Ibu sedang belajar di luar dan sekarang ada COVID, semuanya di lockdown. Mendadak, panik gitu ya. Nah, otomatis composure ini adalah salah satu hal yang paling penting paling dasar, paling pertama perlu dibelajari sebelum belajar skill yang lain, Bapak-Ibu. Karena kalau menenangkan diri, nggak bisa. Ataupun kalau misalnya, jadi skill composure itu dua ya, Bapak-Ibu ya. Ketika kita terlalu panik, terlalu antusias, kita tenangkan diri. Ketika kita terlalu loyo, lethargic bahasa Inggrisnya, kita samangatin diri. Jadi ada dua skill yang dibelajarin di situ. kemudian yang kedua adalah concentration. Setelah kita bisa menguasai diri, kita belajar bagaimana kita fokus pada apa yang paling penting. Pertanyaan singkat, Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu sudah menyetir di jalan tol, terus kemudian ban mobil kanan depan Bapak-Ibu pecah. Fokus, Bapak-Ibu, ke mana dulu? Mengontrol setir, megangin anak yang disebelah yang enggak pakai safety belt, menyelamatkan diri, atau apa? Contoh yang lain. Ketika kita mengendarai mobil, di depan ada ril kereta api. Kita terjebak di tengah-tengah. Klik fokus kita ke mana? Buru-buru panik gitu ya, paniknya didulukan, langsung buka safety belt, keluar dari mobil, atau selamatkan barang-barang dulu, atau apa? Nah, fokus yang salah, hasilnya bisa beda jauh, Bapak-Ibu. Ini, kalau saya boleh berikan analoginya, banyak sekali penyebab kematian di dalam peristiwa kecelakaan pesawat terbang, itu disebabkan karena orang-orang fokus pada menyelamatkan barang-barang pribadi terlebih dahulu. Sudah situasinya mendesak, harus cepat keluar dari pesawat, dia buru-buru buka atasnya cabin, ambil barang pribadinya, selamatkan barang-barang pribadi dulu, akhirnya banyak yang meninggal. Bapak-Ibu bisa bayangkan nggak, kalau semua orang ketika ada, ketika si pramugari buka pintu darurat, fokus exit, exit, escape, escape gitu ya, semuanya fokus langsung keluar, dibandingkan dengan, saya harus ambil dulu nih, ini laptop saya, datanya penting semua nih, sayang kalau hilang. Bedanya bisa jauh, Bapak-Ibu, hasilnya. Yang ketiga, confidence, having self-belief and trust during sexual situations. Bapak-Ibu masih ingat, di bulan Maret awal ketika COVID mulai datang ke Indonesia, apa yang terjadi dengan diri kita, apa yang terjadi dengan diri anak-anak kita. Apakah mereka pede-pede aja untuk menghadapi tahun ini, atau menedak langsung kayak istilahnya ya, tayangan putus. Jadi menedak kayak terbang, ikut di terbangkan angin gitu. Yang keempat, capability, keterampilan menghadapi tantangan dan keterampilan menghadapi kesalahan. Pering sekali, Bapak-Ibu, ketika anak-anak yang punya prestasi tinggi, apalagi misalnya nih, dari SD sampai SMA di Indonesia, seperti kebanyakan anak-anak yang lain. Kemudian kuliah di luar negeri. Pada waktu di Indonesia, misalnya, ketika ujiannya jelek, ketika gagal di sekolah, mereka masih bisa langsung curhat ke papa-pamanya, papa, ujianku jelek, dan sebagainya, ada orang-orang yang konsol mereka, yang mendengarkan ceritanya, bisa membantu mereka get along, move on dari peristiwa itu. Tapi kemudian kita kirim si anak ini ke Amerika Serikat misalnya, waktunya 12 jam bolak-balik sama Indonesia. Apakah anak kita masih bisa menghadapi kesalahan yang dia buat? Misalnya nih, ketinggalan pesawat terusan, misalnya contoh collecting flight. Bagaimana caranya menghadapi? Nah, itu dintukan dari capability nih, Bapak-Ibu. Kemudian, cohesion, possessing a team oriented attitude and mindset. Jadi, nggak hanya sikap, tapi juga pola pikir kerjasama dalam tim yang dibentuk di dalam cohesion ini. Kalau lima-lima yang sudah bisa menguasai, baru kita bisa sebut putra-putri Bapak-Ibu itu sudah memiliki mental status skills. Walaupun mungkin belajarnya tidak di sportsight consulting. Kira-kira gitu ya. Belajarnya bisa dimanapun, Bapak-Ibu. Bisa dari didikan orang tua, bisa dari teladan dari kakaknya mungkin, dari orang-orang yang berpengaruh modelnya dia, bisa dari lingkungan di sekitarnya. Nanti saya akan cerita lebih lanjut pengaruhnya apa, Bapak-Ibu, ke sana. Nah, ini saya akan singkat aja, cepat aja. Bapak-Ibu nggak perlu baca, boleh amatin secara singkat grafiknya. Tapi kata kunci yang paling penting di sini, Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu lihat di sini yang pertama adalah semakin tinggi mental toughness-nya, semakin tinggi orientasi terhadap tugas. Artinya apa? Ternyata dari hasil penelitian kita pada orang-orang yang sudah bekerja, menunjukkan bahwa ternyata kalau mental toughness-nya tinggi, orang-orang ini lebih peduli sama tugasnya gitu, lebih punya drive untuk menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu. Yang kedua, mental toughness-nya ternyata berhubungan juga dengan self-reinforcing self-talk. Artinya apa sih? Menyemangatin diri sendiri dengan cara self-talk. Ayo, bisa. Ayo, sedikit lagi. Ini masih bisa. Ayo, lembur lagi. Ayo, selesaikan. Ayo, sempurnakan. Kayak gitu. Itu ketika mental toughness-nya tinggi, lebih tinggi juga self-reinforcing self-talk-nya. Kemudian, di students ini yang menarik Bapak-Ibu. Ini Bapak-Ibu bisa perhatikan juga untuk bekal mendidik putra-putri Bapak-Ibu. Ternyata, dari hasil studi kita, hasil studi ya Bapak-Ibu ya, ternyata kita cek ada korelasinya antara anak-anak yang rutin berolahraga secara teratur dan anak-anak yang tidak rutin berolahraga. Bedanya apa? Ternyata, yang rutin berolahraga, ternyata cenderung mental toughness-nya lebih tinggi secara rata-rata daripada yang tidak. Kenapa kok bisa gitu? Nah, kalau kita bisa ulas sedikit, kalau kita berolahraga, Bapak-Ibu, itu kita harus menghadapi diri sendiri yang pertama ya. Waduh, apa namanya majat? Waduh, hujan. Malas ah pergi gym. Malas ah olahraga, ketemu teman, dan sebagainya. Tantangannya banyak, tapi ketika kita bisa mengatasi itu semua, kita bisa push, kita punya strength limit itu lebih tinggi lagi, kita merasa, oh, saya bisa ya conquer myself gitu. Yang kedua, kalau kita olahraga di dalam tim, kita ada kompetisi misalnya, otomatis kita mempunyai kesempatan gagal jauh lebih banyak daripada anak-anak yang tidak olahraga, Bapak-Ibu. Bayangkan ya, yang di kelas saja, yang hanya belajar saja, tidak punya kesempatan untuk gagal, sebanyak yang olahraga kompetisi secara rutin. Kemudian yang ketiga, ternyata nggak ada bedanya itu Bapak-Ibu, tim sport atlet sama non-tim sport atlet. Artinya apa? Belum tentu nih, anak kita suka olahraga yang di dalam grup, di dalam tim. Jadi nggak perlu kita paksa-paksa, oh itu katanya Coach Hans, olahraga itu bisa tingkatkan mental toughness, berarti kamu harus olahraganya di dalam tim. Tidak ada hubungannya, Bapak-Ibu. Jadi tim maupun non-tim, sama saja bisa meningkatkan mental toughness. Kemudian berikutnya adalah perceived stress dibandingkan dengan academic score. Kata Coach Hia disinilah perceived stress, Bapak-Ibu. Stress yang dianggap stress oleh individu tersebut. Jadi artinya gini, bisa jadi ujian itu nggak stressful buat anak A, tapi buat anak B, ujian itu penuh tantangan, penuh stress banget gitu. Karena saya harus pelajari banyak hal, harus kreming setelahnya, SKS lembur semalam, dan sebagainya. Ternyata kalau stressnya semakin tinggi, skor akademisnya semakin rendah. Ini yang kita temukan dari hasil studi, Bapak-Ibu. Nah, kemudian yang menarik juga adalah ternyata kalau mental toughnessnya lebih tinggi, stressnya lebih rendah, Bapak-Ibu. Jadi, kata kuncinya untuk meredakan stress gimana? Naikin aja mental toughnessnya. Nah, kemudian berikutnya mental toughness lebih tinggi, efeknya ternyata akademis skornya lebih tinggi juga. Nah, ini secara kita bandingkan exploratory study kita, ternyata ada hubungannya. Dan di undergraduate, di anak-anak yang kuliah, mental toughness lebih tinggi, kecemasannya lebih rendah, Bapak-Ibu. Kalau mental toughness lebih tinggi, di working adults, kita temukan hasil yang mirip juga, lower perceived stress, stress yang lebih rendah. Jadi, kalau kita lihat di sini, yang menarik adalah older age, higher mental toughness. Kalau Bapak-Ibu merasa, oh, saya dulu rasanya nggak ikut program gini-ginian, juga baik-baik saja, kira-kira gitu ya. Saya juga bisa grow up sampai jadi parents yang sukses, misalnya seperti itu. Nah, older age, higher mental toughness, Bapak-Ibu. Artinya apa? Semakin kita beranjak dewasa, semakin naik pula, semakin tinggi pula, ketangguhan mental kita. Tapi, tidak otomatis kalau kita tidak punya usaha apa-apa dari diri kita sendiri, Bapak-Ibu. Artinya apa? Memang otomatis naik, mentalnya jadi tambah tangguh gitu ya, kalau kita beranjak dewasa. Tapi, kalau misalnya di waktu tertentu, misalnya contoh, Bapak-Ibu mungkin dulu tidak studi di luar negeri, tapi sekarang Bapak-Ibu ingin kiriman anak di luar negeri untuk belajar kuliah, otomatis pressure di luar negeri, tantangan di luar negeri, mulai mungkin bahasanya jadi trouble, keajarnya, berhadapan orang baru, berbagai macam budaya, itu tidak Bapak-Ibu hadapin dulu. Artinya apa? Pada usia yang sama, tuntutan mental toughness putra-putri Bapak-Ibu jauh lebih tinggi daripada Bapak-Ibu di usia yang sama dulu. Seperti itu. Sehingga sekarang banyak sekali upaya-upaya dari orang tua yang mau pengen meningkatkan mental toughness anaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk bisa meningkatkan setinggi-tingginya karena apa? Karena mau dikirim ke luar negeri. Supaya anaknya bisa menghadapi berbagai macam tantangan di luar negeri dengan berhasil. Dan laki-laki perempuan ternyata tidak ada bedanya Bapak-Ibu sama saja mental toughness-nya. Ini yang menarik. Ini kesimpulannya Bapak-Ibu. Jadi Bapak-Ibu boleh screenshot juga di bagian ini. Boleh catat juga. Nah dari sini kalau Bapak-Ibu lihat berarti kata kunci apa? Mental toughness ketangguhan mental ini bisa membantu putra-putri kita untuk sukses di bidangnya masing-masing apapun jurusannya. Karena apa? Karena ketangguhan mental yang sudah dimiliki akan membantu putra-putri kita untuk lebih tangguh menghadapi apa? Misalnya contoh ajakan teman untuk berbuat buruk. Ajakan teman misalnya untuk terjebak di kasus-kasus seperti addiction kecanduan dan itu kecanduannya kecanduan ringan gaming misalnya atau mungkin sampai yang paling drastis kecanduan obat-obatan misalnya atau alkohol sekalipun. Jadi mental toughness pada intinya adalah bagaimana kita bisa menguasai diri kita 100% kira-kira gitu Bapak-Ibu. Nah saya kembalikan ke misgrasi dulu silakan kalau ada mungkin mau parents sharing dulu silakan misgrasi. Terima kasih Pak Hans Sipano penjelasannya sangat amat jelas sekali dan sangat menarik ya Pak Hans ya tadi juga saya melihat di summary terakhir itu saya bisa menyimpulkan sebenarnya mental toughness berarti ini sangat penting sekali ya Pak Hans ya betul untuk sebenarnya untuk achieving goal any kind of goal sebenarnya nah saat ini saya ingin sharing juga sama narasumber kita guest speaker Pak Adrian Sarwono dan juga Ibu Lely selama tadi kita melihat penjelasan dari Pak Hans ada ada grafik yang menunjukkan bahwa higher stress itu bisa berdampak pada rendahnya prestasi juga begitu juga sebaliknya ya Pak Hans ya nah ini saya ingin bertanya ke Pak Adrian dan Bu Lely sebagai orang tua dari Jerry yang mana Jerry ini sekarang di kelas 10 ya Bu Lely Pak Adrian dan prestasinya saya bisa observasi selama ini dan hasil counseling saya dengan Jerry juga saya bisa menyimpulkan bahwa Jerry itu berada pada stabilitas yang ke atas gitu loh above average nah apakah Jerry ini sempat atau pernah begitu Pak Adrian atau Bu Lely istilahnya mendeskripsikan atau sharing terkait stress di sekolah dan kalau misalkan pernah kira-kira bagaimana Bapak dan Ibu Lely ini menanggapi keluhan dari Jerry thank you sempat tanya kalau bagi kami sih Jerry Jerry tidak pernah dalam bentuk komplain tidak pernah dalam bentuk mengeluh dia cuma cerita kalau ganti guru misalnya gurunya yang dahulu kasih tugas sekian sekarang ditambah dua kali lipat misalnya gitu atau gurunya ada program baru proyek baru gitu tapi selama ini kalau dengan kami dia tidak pernah dalam tanda kutip berkata dengan sisi mengeluh jadi saya saya gak tahu apa ya keluhannya bukan masalah workload ataupun apapun yang dia harus lakukan dia itu cuman bertanya misalnya ini kayak apa ya kalau ada problem jadi bukan karena mengeluh dan dia merasa tidak mampu cuman mungkin dia merasa gak tahu apa yang harus dilakukan dia cuman tanya begitu aja jadi bentuknya bukan mengeluh ya apa itu cukup menjelaskan lebih bentuk ke sharing ya Pak Adrian ya untuk mendapatkan perspektif baru dari sisi orang tua mungkin seperti itu yang dilakukan oleh Jerry gitu untuk untuk mental toughness sendiri Pak Adrian ini saya ingin menanyakan saya selama ini juga mengobservasi Jerry yang mana saat ini Jerry berada di usia 15 tahun ya Pak Adrian ya 15 tahun saya bisa melihat pada usia teenager saat ini Jerry itu memiliki maturity yang kuat gitu disini saya ingin menanyakan tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Hans terkait goal setting saya ingin menanyakan apakah dari orang tua Jerry menetapkan goal setting sejak dini gitu dan istilahnya berdiskusi tentang goal setting tersebut terhadap masa depan Jerry gitu goal setting kami tipe orang tua yang tidak terlalu agresif dalam goal setting yang spesifik artinya begini saya kami dalam keluarga kami mengeset goal setting yang global bahwa hidup ini untuk apa saya jelaskan dan setelah itu dia mengerti bahwa goal itu yang harus dituju artinya begini kamu harus memuliakan nama Tuhan hidupmu kamu harus sayang keluarga tapi saya tidak pernah memaksa atau kami tidak pernah memaksa bahwa nilainya untuk English ini harus E ya untuk Chinese harus whatever gitu tidak pernah sejak kecil pun tidak pernah bukan artinya kami tidak peduli tetapi kami buka dahulu dan kami observasi nilainya apa kami cuman dalam putih mintanya paling tidak sama dan kalau bisa improve dan saya cuman minta improvement-nya apa yang dahulu kamu tidak lakukan sekarang apa yang kamu lakukan cuman itu masalah result tidak kami drive in karena kami tahu betapa stressful-nya kalau goal setting misalnya kamu harus A ini kamu harus A ini harus A itu nanti setiap kali saya percaya tadi kata-katanya kortisol ya kortisolnya muncul kalau begitu melihat Chinese ini harus A ini harus A mungkin itu yang membuat ekspektasi orang tua saya percaya salah satu yang membuat dia kortisolnya naik dan kami berusaha merilekskan bahwa dari orang tuanya tidak memaksa dia atau memberi set tekanan yang tidak penting menurut saya saya cuman mau merilis dia dengan istilah bahwa do your best definisi do your best-nya tentunya tidak seenaknya dia tapi kita tuntun satu persatu kita observasi kalau memang dia biasanya B saya coba kalau bisa naik B plus misalnya apa kelemahannya cuman kita coba begitu aja kalaupun gak naik kita gak paksa dahulu kita biarin kita observasi apakah ada hal-hal yang lain yang perlu diperbaiki sebelum saya cuman menghakimi atau mengejudge kamu itu gak benar nanti jadi kami kurangi istilah-istilah yang menjatuhkan kalau dia tidak mencapai satu performance tertentu saya percaya itu akan membantu tidak menjadi orang yang seperti karena kortisol tinggi tersebut kena satu stress pusing karena nanti bayanginnya bukan cuma bayangin gak selesai disini nanti dimarahin jadi sama mami kayak apa itu nambahin stress jadi saya coba lepaskan itu jadi goal settingnya rada general puji Tuhan anak saya ini punya goal setting sendiri misalnya dia sering cerita sama kami saya pinginnya dapat berapa itu dia yang nge-set bukan saya dia sendiri menurut saya salah satunya dia sampai di level dimana dia memiliki goal ini sendiri bukan goal dari saya tetapi dia mengadopsi goal itu goalnya goal dia sendiri saya memberikan goal yang besarnya dia mengecilkan dan mengadopsi goalnya masing-masing hariannya dan bulanannya itu dia yang set sendiri dia mau sendiri saya mau yang tes kali ini harus sekian dia yang tahu sendiri bukan saya yang minta tapi dia tahu sendiri saya kalau dapat ini nilainya sekian nanti saya akan dapat sekian dia yang ngitung-ngitung sendiri dia yang ngerti dia barusan dia dapat cerita 60% yang 40% yang ini terus tanya efeknya apa lebih enak karena saya sudah bagus-bagus jadi dia sendiri ngerti dia ngangkep sendiri saya malah gak hafal setiap ini goal setting saya enggak sedetail itu justru menurut saya kalau orang tua itu memaksakan menekan bahkan mempunyai target anak ini harus achieve a star kamu dan dimarahin kalau enggak mendapatkan nilai ada hukuman yang dilakukan justru itu bagi kami anak tersebut akan semakin tinggi stressnya itu akan semakin tinggi karena begitu belajar itu sudah sudah ada ketakutan sudah ada benar-benar bayangan yang waduh kalau aku jelek kayak gini orang tua aku akan marah tapi yang tadi yang dijelaskan oleh orang tua papanya Jerry ini kita memberikan do the best that you can nah kalau dia sudah belajar dengan sumu-sumu kan kita bisa melihat anak kita pada saat persiapan bahkan day by day-nya dia belajar enggak dia persiapan enggak dia mengerjakan homeworknya enggak dia menyelesaikan enggak tugas-tugasnya kalau dia sudah lakukan yang terbaik dalam persiapan-persiapan sekolah ini tesnya ini ujiannya ini kita enggak akan memarahi anak kami result apapun yang didapatkan justru dia yang yang merasa guilty yang merasa bersalah kalau misalnya rapotan ya kita terima rapotan habis dapat rapotnya dia yang datang kepada kami saya bersyukur banget dengan sikap anak kami ini dia yang datang pada kami dia bilang mami sorry jadi sorry kali ini aku cuma bisa mendapatkan A saya tidak mendapatkan A saya tidak marah ini ini realnya anak kami seperti itu karena kami tidak pernah mempresur anak kami kamu harus dapat segini kita malah ngomong terima kasih kamu mau datang dan bahkan ngomong sorry cuma dapat A saya enggak pernah nuntut A itu tuntutan dia sendiri yang dia pinginnya A kurang satu nilai sorry ini kayaknya kurang jadi dia yang saya sorry dia yang memiliki goalnya sendiri dia kecewa sendiri kalau enggak nyampe goalnya dan kami tidak menghukum jika goal itu tercapai atau tidak kami akan berusaha membantu dia untuk menyelesaikan apa masalahnya why how can you do better gitu aja hopefully ini menjelaskan mengenai goal jadi sebenarnya benau merahnya serbapak dan ibu ini sebagai orang tua Jerry lebih memberikan less control dan malah kepercayaan yang penuh terhadap keputusannya Jerry gitu mungkin oleh karena itu Jerry membangun itu kepercayaan diri tadi ya ser ya sudah Pak Adrian dari awal gitu karena dari lingkungan rumah atau dari parents ya kan itu memberikan energi yang positif juga kepada Jerry gitu nah untuk Pak Hans ini bagaimana tanggapan Pak Hans mengatai sharing dari Papa Mamanya Jerry ya luar biasa sebetulnya saya lihat justru disini adalah ini ini perwujudan environment atau lingkungan yang dibentuk di keluarga ya ini dengan cara relax control relax control itu artinya kita kontrol tapi relax saja artinya kita kasih pathway-nya kita ajarkan dia value-valuenya sehingga dia menemukan gayanya sendiri style-nya sendiri untuk bisa menghadapi sekolah kira-kira kayak gitu nah relax control inilah yang membuat anak itu punya yang namanya relax focus jadi kata kunci relax ini sangat penting dan seperti yang Pak Adrian dan Buleri lakukan itu sangat tepat sudah karena sebetulnya keluarga ini Pak Adrian dan Buleri posisikan sebagai support system dari putra-putri Bapak Ibu seperti itu jadi relax focus ini yang memang perlu dicapai oleh si putra-putri kita supaya ketika pada waktu dia di sekolah namanya juga fokus tapi relax gitu ya jadi fokusnya ini dia fokus untuk mengajar goal yang dia bisa set sendiri kalau kita yang memberikan kontrol terlalu kayak dicengkram gitu ya ibaratnya ketika semakin dicengkram akan semakin lepas sama seperti air kita bina anak kita itu persis seperti air jadi semakin kita bisa punya relax focus kita bisa tampung air dalam tangan kita tapi semakin dicengkram lepas kemana-mana dan itu biasanya terjadi ketika anak-anaknya dikirim ke luar negeri reaksi pertama mereka itu adalah yes kalau yang dikekang sama orang tua terlalu kencang tapi ketika relax focus seperti ini ketika dikirim ke luar negeri tangannya muncul komunikasi yang terbangun itu yang terjadi justru semuanya kan kadang-kadang ada sharing-sharing dari orang tua wah kirim ke luar negeri jauh-jauh enggak deh nanti tambah hilang anakku karena itu untuk parents orang biasa mengontrol dengan sepenuh hati ya memang bisa bersiap-siap kehilangan putra-putrinya kalau tidak dibangun komunikasinya sebelum dia berangkat saya setuju Pak oke mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Pak Hans ya untuk sesinya oke jadi thank you so much tadi sharing dari Pak Adian dan Buleli benar-benar apa namanya penunjukkan bahwa pentingnya peranan orang tua bagi prestasi anak itu itu tadi bagaimana kita bisa menjadi support system menjadi coach bagi si anak membantu anak ini menemukan jati dirinya bukan menyetel atau mengeset jati dirinya anak sesuai kacamata orang tua nah self discovery itu kata kuncinya nah disini memang tiga step untuk mental toughness sama seperti kita membina anak kita yang pertama supaya kita bisa meningkatkan ketangguhan mental anak-anak kita putra putih kita kita perlu yang namanya tahu dulu sebetulnya putra putih kita itu di level mana sih mental toughnessnya apa sih kira-kira yang sudah sangat tinggi tinggi-tinggi banget yang ini gak usah diapa-apain deh atau mungkin ada aspek-aspek yang oh ini masih bisa digambangkan lagi punya room of improvement bahasanya terus kemudian yang kedua adalah consult with the certified mental toughness code setelah tahu hasilnya kita bisa lakukan nih namanya profile-profile debrief session istilahnya jadi sesi one-on-one dengan coach kita bisa tahu cari tahu sebetulnya apa sih goal-goalnya si apa namanya anak-anak ini terus kita cek juga dengan mental toughnessnya mereka dan disitu kita nanti bisa bantu mereka untuk yang ketiga mengaplikasikan 5C atau 5C yang tadi kita sudah bahas di depan pada setiap aspek-aspek yang mereka hadapi nah perwujudannya kira-kira seperti ini Bapak-Ibu jadi kita masih ingat ya tadi ada 5C yang tadi ini ada composure concentration confidence copability atau coping with ability dan juga cohesion nah 5 aspeknya 5 aspek yang kita bisa ukur Bapak-Ibu kalau zaman dulu nih mungkin di zaman-zaman kita sebagai orang tua tumbuh besar kita rasanya pokoknya disiplinnya ala orang tua zaman dulu itu pokoknya disiplin yang keras misalnya gitu ya akhirnya membentuk kita jadi pribadi yang tangguh seperti itu nah disini kalau dulu itu nggak bisa diukur soalnya Bapak-Ibu jadi treatmentnya mau orangnya sudah lebih tangguh atau nggak lebih tangguh treatmentnya ya sama kalau keras ya dikerasin aja kira-kira gitu tapi sekarang ada yang namanya tools untuk mengukur ini yang tadi kita sebut dengan mental status profile jadi 5C ini masing-masing aspeknya bisa diukur Bapak-Ibu nah reportnya kurang lebih seperti ini ini kalau misalnya Bapak-Ibu nanti ada yang pengen tahu lebih lanjut sebetulnya putra-putri saya ini sudah sampai di level mana ya kira-kira apa yang bisa dikembangkan lagi dari putra-putri kita itu Bapak-Ibu bisa ambil mental status profile ini online profiling jadi online test dari rumah saja jadi nanti bisa keluar hasilnya kurang lebih seperti ini Bapak-Ibu jadi misalnya contoh kita jadi tahu oh anak kita putra-putri kita ternyata apa namanya ini ada 4 aspek ya Bapak-Ibu 4 area 4 area itu warnanya dari orange yang paling muda sekali agak-agak tua sedikit agak tua sampai orange yang paling tua nah kalau kita lihat disini yang paling muda ini artinya low Bapak-Ibu skornya kira-kira antara 0 sampai 15 kemudian yang di berikutnya ini ini average low artinya adalah rata-rata rendah disini nah kemudian yang disini berikutnya ini rata-rata tinggi Bapak-Ibu average high kemudian yang paling kanan ini ini high nah biasanya atlet-atlet elite kelas dunia yang sudah berulang kali menjuarai kompetisi di level olimpik misalnya atau si games back to back artinya beruntun gitu ya itu biasanya punya mental cover yang di level paling tinggi itu atlet elite kelas dunia Bapak-Ibu tapi untuk usia anak-anak SMA seperti tadi kalau saya lihat dari polling yang dilakukan oleh Bu Silvia di awal ada dari kelas 7 sampai kelas 12 ya biasanya anak-anak SMP SMA kelas 7 sampai kelas 12 ini belum punya ketangguhan mental yang segitu tingginya biasanya Bapak-Ibu itu ketangguhan mentalnya itu masih di level rata-rata low sampai maksimum rata-rata high average high maksimum itu yang kita temukan dari klien-klien kami yang bukan atlet elite kelas dunia ya Bapak-Ibu ya kita perlu galis bawah jadi secara rata-rata itu kebanyakan di average low paling tinggi itu di average high kita punya kita handle beberapa klien anak-anak SMA juga banyak di average low nah yang amazingnya profile ini adalah profile juga dari Jerry yang sudah masuk di average high nah nanti kita di sharing yang kedua nanti kita bisa ulas tanya-tanya sedikit kita kira apa yang apa namanya usaha-usaha yang Pak Adrian dan Bu Lely bangun di rumah yang membuat putra-putrinya bisa mempunyai mental toughness yang cukup tinggi seperti itu karena disini kita rata-rata tinggi ini kalau dibandingkan dengan rata-rata anak SMA yang kita tes pada umumnya baik hasil dari Singapura walaupun di Indonesia itu justru kebanyakan kita temukan banyak di average low masih ingat ya Bapak-Ibu tadi ketika usia kita beranjak dewasa begitu pula mental toughness kita meningkat dengan sendirinya otomatis ketika kita tesnya usia orang 70-80 tahun itu lebih banyak yang sudah punya pengalaman banyak makan asam karena kehidupan banyak istilah kita mental toughnessnya sudah tinggi-tinggi tapi biasanya anak-anak SMP SMA itu masih average low semua Bapak-Ibu kayak gitu makanya nih tepat sekali hari ini saya bilang ke Miss Gracie tempat hari tepat sekali Miss Gracie dan SNA ini mengundang peresnya Jerry Pak Adian dan Bu Lely karena hasilitasnya Jerry pun ini bagus sekali seperti itu nanti bisa disyaringkan juga disini kalau kita lihat ini secara kurva garis normal ya Bapak-Ibu ya ini loh kenapa kok yang di tengah-tengah ini bukan ini 25-25-25-25 tapi ini 15 terus kemudian ini ada 35 disini karena memang ini pakai normal distribution curve Bapak-Ibu nah ini bagi Bapak-Ibu yang tertarik mengenal ininya ya tapi saya skip aja cepat aja jadi di dalam profile ini ada penjelasan detailnya skornya artinya apa kemudian apa aja yang kita bisa lakukan untuk bisa meningkatkan lagi putra-putra kita punya mental toughness dan kemudian 3 steps ini yang harus jalan tadi nah jadi disini saya pengen share juga Bapak-Ibu jadi disini kita membantu putra-putri yang masih duduk di SMP kelas 3 sampai SMA kelas 2-3 itu biasanya dengan cara fokus grup coaching jadi bukan dengan cara training semuanya dengarkan 50 orang hadap depan seperti itu tapi dengan cara fokus grup coaching dengan kelas yang maksimum 10 orang saja per kelas kenapa kok seperti itu karena di usia-usia mereka yang SMP-SMA yang bahasa kita ya mencari jati diri itu mereka perlu punya treatment ada kumpul-kumpulnya sama teman tapi juga ada perahatnya jadi ini kayak harus imbang gitu tarik ulur ya Bapak-Ibu sama sebetulnya seperti yang Pak Adin Buleli tadi lakukan tadi sudah sempat disiapkan di depan bahwa Pak Adin Buleli ini support putra-putria dengan cara apa tidak memberikan pressure mengajak ngobrol sebagai tim sebagai partner ini yang juga Bapak-Ibu perlu lakukan dengan putra-putri Bapak-Ibu jadi disini kalau di focus room coaching apa yang didapatkan pertama ada pre and post test jadi mental task profile dilakukan di awal program dan di akhir program untuk kita tahu nanti seberapa besar peningkatannya kemudian one-on-one profile di brief session di awal ada sesi coaching 90 menit bersama mental task coach ngobrol-ngobrol tentang hasil testnya membahas goal juga dari coach pengennya apa pengen dreamnya apa cita-citanya dan sebagainya semua kelas dan ada 16 coaching session dalam waktu 4 bulan apa keuntungan bagi para siswa tadi kalau Bapak-Ibu masih ingat yang 5C tadi nah itu 5C tadi dipelajari secara mendalam supaya nanti bisa memiliki kemampuan untuk menenangkan diri dalam waktu 5 menit misalnya ini keterampilan ini hanya diajarkan pada update-up update elite olimpiade Bapak-Ibu kemudian percaya diri untuk menghadapi hal dan tantangan baru apalagi budaya baru negara baru gitu ya disana winternya minus 30 misalnya di Indonesia 40 derajat kan bedanya 70 derajat itu Bapak-Ibu ya sangat signifikan apalagi hari ini sebabnya lagi panas-panasnya kemudian memiliki skala prioritas yang jelas tidak menunda-nunda berhenti mengatakan saya tidak mau saya menyerah sebaliknya bisa memiliki sikap saya bisa saya akan temukan caranya kemudian mudah membangun relasi dan bekerja sama dengan orang lain nah kenapa pertanyaannya pertanyaan besarnya disini Bapak-Ibu mengapa banyak orang yang sudah punya goal sudah punya plan sudah take action tapi tetap gagal memraih tujuannya ini mungkin seringkali kita tanyakan pada orang-orang di sekitar kita pada anak-anaknya teman-teman kita mungkin sudah lulus kuliah dan sebagainya itu rasanya habis lulus kuliah di luar negeri kok cuma gitu-gitu bahasa Surabaya kita kira-kira seperti itu nah ternyata ini Bapak-Ibu alasannya saya ungkap ya lingkungan Trump's willpower lingkungan lebih berkuasa daripada tekad Bapak-Ibu bisa bayangkan ya kalau misalnya nih kita misalnya kita kembalikan ke diri kita sendiri deh ya kita apa namanya kebetulan lagi pengen punya goal menurunkan berat badan tapi begitu buka kulkas isinya makanannya kayak gini semua Bapak-Ibu bisa bayangkan gak betapa mudahnya setiap kali buka kulkas ya sudah isinya kayak gini semua ya sayur ya buah akhirnya apa ya katanya gak ada pilihan yang dimakan apa ya sayur dan buah sama halnya seperti ketika putra-putri Bapak-Ibu sedang berada di Indonesia sekolah di SNA ataupun di sekolah yang lain ya saya gak tahu disini mungkin ada berbagai sekolah juga kita punya kontrol atas anak ini ketika anak ini mau ke kanan terlalu jauh kita ngomong eh jangan ke kanan lurus lagi dong ke kiri terlalu jauh eh jangan ke kiri lurus lagi dong ibaratnya kita ini perannya kita ini kayak tukang parkir Bapak-Ibu ayo terus terus hop gitu ya bahasa Surabayanya ya jadi lingkungan lebih berkuasa daripada tekat lingkungan ini ada nah ketika anak kita kita lepas ke luar negeri kita kirim ke Amerika Eropa Australia ataupun Singapura yang paling dekat sekalipun sekalipun kita anak kita menghadapi seperti ini Bapak-Ibu menandak begitu dibuka kulkasnya loh isinya ada Nutella ada Federal Rocher Dairy Milk Cat Fury enak semua nah kalau goalnya menurunkan berat badan pertanyaan saya apa gampang kan gitu ya mau siap kali buka kulkas stacknya komplit seperti ini jadi lingkungan baru hanya tekat yang tersisa ketika berhadapan dengan lingkungan baru willpower inilah yang menjadi ujian utamanya apakah anak-anak anda bakal survive di luar negeri tergantung willpower-nya kalau sudah biasa dan punya willpower yang kuat oh dibuka isinya coklat semua enggak mau saya mau buli buah ya jalan keluar waduh dingin minus 30 ya enggak apa-apa saya pakai jaket komplit kira-kira gitu itu sebetulnya analogi singkat yang menggambarkan berbedanya anak yang satu dengan yang lain antara yang hanya dibentuk environment tiap hari dianterin mobil ke sekolah dijemput pulang sekolah sampai bahkan enggak ngerti kalau pulang sendiri dari sekolah kalau enggak bawa duit enggak bawa apa naik angkot gimana caranya mungkin enggak ngerti gitu ya tapi ketika di luar negeri hanya willpower yang tersisa dompetnya dicuri misalnya terus kemudian sudah malam banget MRT-nya udah enggak ada lagi terus gimana nih caranya saya pulang misalnya seperti itu willpower inilah yang membedakan antara anak yang akhirnya mutung sudinya di tengah jalan berhenti gitu ya dengan yang lanjut terus atau bahkan sampai mencapai predikat-predikat seperti Dean Slice seperti itu nah saya pengen puter satu apa namanya video singkat Bapak Ibu jadi disini saya pengen puter satu video singkat sebelum kita masuk ke parent sharing session yang kedua untuk menggambarkan secara singkat gimana sih kira-kira anak kita kalau kita lepas keluarga reaksinya seperti apa kayak gini nih Bapak Ibu yuk kita tonton bareng-bareng yuk so have you ever been to Florida where you say tis moi je viens de la France je suis un touriste ici c'est la première fois je viens en Amérique en restaurant seulement peut-être tes parents ils connaissent une bonne place pourquoi tu me réponds pas tu parles français un petit peu moi je parle pas l'anglais du tout mais donne-moi un coup de main quand même tu ne veux pas me parler tu ne veux pas tu me fais la gueule mom dad blank buzz we're the last ones off the plane oh no my family's in Florida and I'm in New York my family's in Florida I'm in New York when I was en train on Facebook every haacker they love you you we love you we're out of love have you so selamat menikmati 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 Bukan hanya di Indonesia, di Surabaya, atau di rumah saya, tetapi nanti kemanapun dia pergi, dia tahu apa yang baik, apa yang tidak baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dari sana ini yang saya atur, bukan hanya itu, kita berdoa bersama setiap malam, setiap pagi kami tumpang tangan kepada dia waktu dulu, dia waktu pergi sekolah, sekarang sudah enggak, ya tidak penting. Tapi yang doa bersama berarti hubungan dengan Tuhannya hidup, bukan hanya peraturan sepertinya Alkitab dalam buku, peraturan bukan, tapi Tuhan yang hidup. Bukan hanya itu, dia saya ajak untuk melayani Tuhan yang hidup ini. Jadi di masa ini kami itu, di dalam gereja kami, ada yang baca Alkitab bersama-sama, dalam bahasa Indonesia berapa, ada pertanyaan dan jawaban. Jerry ini mau menyisakan waktunya di masa, waktu pandemi ini katanya, umurnya lebih banyak, karena memang gitu katanya, karena enggak bisa ketemu kan, jadi umurnya banyak di rumah. Ditambah homework pun, dia masih mau itu membantu kami untuk menerjemahkan, lumayan banyak sih satu halaman gitu ya, setiap hari dalam bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Dia bahkan menurut saya, Inggrisnya lebih baik daripada saya, banyak kata-kata yang unik-unik yang dia munculin, dia terjemahkan semua ini pertanyaan dan jawaban, secara Alkitab. Dan setiap hari dia lakukan. Sudah bersiap, lumayan lama ya yang kita lakukan. Jadi ini kepercayaan kepada Tuhan, itu yang fondasi pertama yang kami bangun. Tapi bukan hanya itu, ada yang kedua, kami mau menyatakan bahwa kami mengasihi dia. Kami percaya, Papa dan Mama juga salah satu fondasi yang dia harus miliki. Jadi kami dengan aktif berusaha menunjukkan kasih kami kepada dia. Cara kami adalah kami memakai lima bahasa kasih yang kami coba pakai karena kami harus berusaha di semua area. Lima bahasa kasih itu. Misalnya yang menurut saya adalah yang paling menurut saya, ini yang bahasa kasihnya Jerry, anak saya. Ini saya ngomong yang ke Jerry dahulu ya. Bahasa kasihnya adalah kata-kata pujian. Saya harus memberikan words of affirmation. Itu berarti saya nabung dari awal. Makanya tadi bukan hanya menegurnya saja, tetapi ada words of affirmation. Di mana hal-hal yang kami suka, kami akan selalu berkata, good job Jerry, thank you Jerry. Itu akan kami didik dari awal apa yang kami suka. Kalau dia mengerjakan, dia belajar sendiri, kami berkata, good job Jerry, thank you Jerry. Itu daily. Dia jadi dari awal dia mengerti bahwa kami mengasihi dia dan menghargai di hal-hal tertentu. Bukan hanya itu tentunya. Kami juga mengatakannya dengan cara quality time. Bahasa kasih quality time itu kami umurnya cukup jauh, jadi saya berusaha, Pak, cari apa yang kita bisa samakan. Bahasanya sama, kita berusaha hobinya sama. Salah satu yang saya kasih contoh, supaya quality time kita itu, jadi waktu duduk ngomong itu enggak beda. Saya ngomongin bisnis, dia ngomongin yang lain. Ada titik temu di mana yang kami berusaha cari dan saya berusaha cari. Itu salah satunya dia suka basket. Enggak mulai suka basket, tetapi akhirnya dia suka basket. Saya coba cara-caranya dengan memasangkan videonya Michael Jordan supaya dia suka. Misalnya begitu ya. Dan yang kebetulan di rumah saya ada lapangan basket half court. Ya saya ajak main basket di lempar-lempar, kita bikin fun. Tapi akhirnya kita ada satu titik temu di mana saya kalau bisa bicara dengan dia mengenai NBA. Misalnya waktu playoff gini di masa-masa pandemi kan ada playoff. Kita ada menentukan ini nanti menangnya berapa yang bukan betting ya, tapi cuma siapa yang bakalan menang. Dia belain Boston Celtic, saya belain Milwaukee Bucks misalnya. Yang dua-duanya kalah. Tapi paling enggak ada satu interes yang barengan. Di mana kita bisa ada titik temu. Akhirnya kalau kita duduk ngomong itu ada quality time. Kita bahasanya enggak ngawur. Saya berusaha mengerti sih bahasa dia kayak apa. Saya berusaha. Bukan hanya itu, kami juga secara touch setiap hari, artinya saya rangkul, pat on the back, kalau good job or bad job. Saya tidak dengan gampang mendisiplin secara fisik, karena saya tahu itu bisa memar hatinya sampai lama, saya malah berusaha dengan cara kasih, dengan positif reinforcement apa yang saya suka. Bukan hanya itu, saya berikan bahasa kasih yang gifts. Artinya begini, misalnya sekolah gini waktu pandemi, kami berusaha set satu ruangan khusus, kami convert khusus, kasih meja, kasihin lampu yang lebih terang, dia yang ngontrol di area itu, dia bisa sekolah dengan tenang. Lebih tenang, kami belikan sesuatu apa yang dia butuhkan. Misalnya basket, saya belikan bajunya, kita belikan sepatunya, kami beri gifts, untuk menyatakan bahwa kami mengasihi dia, untuk menyatakan bahwa kami support dia. Tentunya ada hal-hal yang lain, misalnya dia suka makan apa, kita layani dia, itu salah satu bahasa kasih yang lain, service. Dengan bahasa kasih ini, paling tidak dia menangkap bahwa dia diterima oleh Tuhan, yang pertama. Yang kedua, dia diterima oleh keluarganya, papa, mamanya. Tapi bukan hanya itu, karena kalau cuma dikasih papa, mamanya, tapi papa, mamanya tidak memberikan contoh, jadi kami berusaha memberikan contoh. Salah satu hadiah yang terbaik bagi seorang anak, yang ketiga adalah salah satu yang terbaik adalah orang tua yang saling mengasihi. Karena kalau kami berkata mengenai anak kami, kami mencintai, kami mencintai, kami mencintai, tapi kami bertengkar, kayaknya menjadi masalah. Karena saya menemukan banyak sekali anak-anak yang kalau broken home, anaknya lebih susah kalau diatur. Jadi saya berusaha memberikan home basis yang kuat. Bukan masalah rumahnya, tapi masalah kami, hubungan suami-istri. Berarti, kami berusaha, ini salah satunya, jika ada perselisihan, kami berusaha tidak bertengkar di depan anak. Jikapun terjadi, kami akan selesaikan di depan anaknya. Jadi mereka tahu bahwa kami selesai. Dan kami dengan sengaja menunjukkan bahwa kami saling mengasihi. Jadi kami berkata, I love you, suami dan istri, dia mendengarkan. Dianggap kalau dunia mungkin menganggap bahwa itu aneh. Menurut saya enggak, itu salah satu basis. Mereka harus tahu, nantinya kalau mau berkeluarga, ini tujuannya suami dan istri, itu mestinya kayak gini, ini adalah ayahmu dan ibu, mereka mengalami satu sama lain. Jadi saya berusaha memberikan contoh. Bukan hanya itu, saya memberikan contoh yang lain dalam kehidupan saya sendiri, supaya dia juga mental toughness-nya kuat. Misalnya, saya sendiri juga olahraga setiap hari. Setiap hari. Jadi kalau saya ngomong olahraga, misalnya begitu, percuma kalau ternyata saya tidak melakukannya. Saya memberikan contoh, dan dia bisa lihat sendiri bahwa saya olahraga setiap hari. Kami memberikan contoh, kami di depan. Kemudian ada satu hal lagi, yang terakhir, ini mengenai kepercayaan kepada anak. Karena kalau nggak hanya, jadi bukan hanya mengenai Tuhan ya, mengenai orang tuanya, dan kami memberikan contoh, tapi juga yang terakhir, bagaimana dia dihadapkan dengan orang-orang yang lain. Kami ini selalu, misalnya, kita menjaga kepercayaan-nya begini, misalnya ini salah satu kepercayaan-nya, kami tidak bisa dipisahkan. Dia nggak bisa membuat, nanya, Mami boleh, Papi nggak boleh, misalnya. Kami akan selalu sepakat. Kami akan selalu, tanya Mami dulu. Kalau Mami ya setuju, saya setuju. Ini selalu terjadi, jadi nggak bisa dipisahkan, jadi selalu ada kepercayaan dari pihak kami. Nggak bisa, kayaknya, Mami lebih baik, Daddy lebih jahat, misalnya begitu. Or Daddy lebih baik, Mami lebih keras. Nggak, kita berusaha berusaha, kita harus pakat, kata-katanya, membuat dia tenang. Dia tahu kalau keputusannya barengan, ya dua-duanya nggak. Kalau dibolehin sama Mami, nanti Daddy nggak tiba-tiba marah. Itu membuat kepercayaan juga. Dan juga, kita juga membuat kepercayaan terhadap kakaknya. Kami tidak pernah meng-quote, ini loh, Jeffrey Dahulu, ini kakaknya, Jeffrey Dahulu dapat A di bagian ini. Kamu juga harus begini, Jeffrey Dahulu bisa main basket, ngesiutnya bisa dari sini. Kamu juga, saya tidak pernah membanding-bandingkan. Saya tidak berbandingkan. Saya biarkan mereka tumbuh sesuai dengan potensinya mereka masing-masing. Saya tidak banding-bandingkan dengan sengaja bahwa, itu loh, kok kamu bisa. Saya berusaha tidak kayak begitu. Saya biar dia merasa fair, dia merasa menangkap. Bukan hanya Tuhan yang menerima orang tua, tapi dia juga tidak dibanding-bandingkan dengan keluarga. Start dari ini, saya rasa dia mengerti bahwa, nanti kalau sampai di dunia, dia dibandingkan dengan orang lain, saya juga nggak ngomong. Itu siapa yang menjuara satu di kelas ini? Kamu masa nggak bisa kayak dia? Saya nggak bandingkan dengan orang itu juga. Dari sana, dia merasa ditangkap secara fair, dan saya rasa dari dasar ini bertahun-tahun, kami lakukan terus secara konsisten. Tentunya kami tidak sempurna, dan kami harus belajar terus. Mungkin ada kata-kata yang terlalu kasar atau ada. Tapi kami berusaha dengan dasar ini, kami akan buat anak ini lebih punya environment yang lebih dasar, yang kuat, supaya nantinya dalam tanah kutip, dia bisa menghadapi apapun. Dengan poin of view, saya tahu nanti suatu saat, saya nggak akan berada di sana. Mereka di sekolah, atau nanti menikah, atau nanti kalau kami meninggal. Dasar kami, dan menurut kami ini tanggung jawab kami, bukan sekolah yang bertanggung jawab, tetapi kami sebagai orang tua yang bertanggung jawab, untuk membentuk, paling tidak ada empat kondisi ini. Sisanya, secara pengetahuan, tentunya saya mengharapkan kami mencari sekolah yang terbaik, yang memberikan pengetahuan yang kami tidak tahu, sedangkan yang lainnya, kami tidak akan salahkan, atau kami tidak akan serahkan kepada sekolah, atau orang lain, atau gurunya, kami menuntut diri kami sendiri untuk membentuk keempat poin ini. Hopefully ini membantu. Sangat insightful sekali Pak Adrian Buleli. Di sini juga saya ingin, tadi kan dari penjelasan Buleli dan Pak Adrian, saya bisa menangkap bahwa, Pak Adrian dan Buleli itu hadir secara penuh, dalam perkembangan dari Jerry. Saya ingin menanyakan, saat ini pastinya orang tua itu tidak 24 jam, selalu dalam sehari itu bersama dengan anak. Ini saya ingin tahu bagaimana, di tengah kesibukan, saya yakin tidak hanya Pak Adrian dan Buleli, tetapi orang tua lain juga mengalami hal yang sama. Mereka dengan kesibukan mereka, dengan bisnis mereka, tetapi bagaimana Pak Adrian dan Ibu Leli bisa memberikan tips, untuk begini loh, walaupun di tengah kesibukan kami, kami bisa juga hadir secara penuh, walaupun tidak 24 jam dikali 7 hari. Tetapi kita bisa hadir di situ, dan ada dalam mendampingi Jerry, dalam perkembangan psikologisnya dan mentalnya Jerry. Mungkin saya jawabnya dari yang point of view pertama, bahwa kami mau menunjukkan kasih kepada dia. Saya percaya ini yang paling penting. Selama Jerry menanggap bahwa kami mengasihi dia, ini bukan masalah waktunya yang penting, tapi quality time. Quality berarti dia mengerti bahwa saya tidak mengutamakan yang lain daripada dia. Saya mengucap syukur Jerry adalah orang yang, dan Jeffrey juga termasuk orang yang bisa fair dengan kami. Kami punya kesibukan, kita ya kerja, kita juga pelayanan. Kami sering pergi, bahkan keluar kota zaman sebelumnya emisi. Jadi kami mengucap syukur dia tidak sampai marah atau merasa tidak diperhatikan. Sekali lagi dasarnya adalah kami harus menunjukkan kasih kami. Kami sering tanya sih, kamu tahu bahwa kami kasih. Itu kami sering tanya, dan dia berkata, ya, kayaknya nyantai aja, tapi sambil buyonan kadang, tapi maksudnya kami mau tahu, kalau dia ada, kalau kurang diperlukan waktu, gimana caranya. Tadi sekali lagi, yang day-to-day kami menunjukkan bahasa kasih. Tapi juga ada yang maksumat kami lakukan. Misalnya, kami set waktu, paling tidak dua minggu saya harus ada di weekend di rumah. Ini sepakatan kami. Jika kami melebihi dua minggu ini, kami tidak bisa di rumah, kami tanya dahulu ke Jerry, minggu depan kita harus pergi. Gimana ya, kamu nggak apa-apa kalau di rumah sendirian. Dia kalau sepakati, ya oke. Kebanyakan kami perginya karena pelayanan, jadi dia terus jawabnya begini, nggak apa-apa, kalau itu untuk Tuhan, go ahead. Dia nangkep sendiri. Dia mengerti visi keluarga kami. By the way, kami sering cerita mengenai kesaksian. Jadi, memberikan contoh, atau memberikan contoh kehidupan, itu kami sering cerita. Kami cerita, saya bukakan apa yang kami berhasil, maupun apa yang kami tidak berhasil. Saya sering ceritakan dan kesaksian. Di waktu-waktu yang kami bisa share itu, kami bukan cuma ngomong yang game atau NBA, tapi saya ceritakan story hidup saya. Saya ceritakan vision hidup kami, dan vision perusahaan kami. Saya definisikan kepada dia, apa yang berhasil dalam mata Tuhan. Saya jelasin. Jadi, dia mengerti apa yang seharusnya dia lakukan, makanya dia punya goal bersendiri. Karena tujuan kehidupannya adalah memuliakan nama Tuhan, dan kami, saya memberikan contoh ini. Maksud kami memuliakan nama Tuhan, itu kayak begini. Kerja atau kerja, tapi juga pelayanan sama Tuhan. Kamu harus tahu bahwa apapun yang kamu dapat di dunia ini, itu dari Tuhan. Jadi, kamu jangan berhenti melayani Tuhan. Makanya dia nangkep saya spend waktu cukup banyak. Kami kan juga membantu mengembalakan di gereja. Berarti kami sering meeting Zoom. Walaupun di masa pandemi, hampir setiap hari, kita ini selalu meeting Zoom. Jadi, kalau dia lihat, uh, lagi meeting sama orang. Dia mengerti kok waktunya. Dia nggak ijir gitu ya waktunya, karena dia mengerti apa yang kita lakukan, dan kami jelaskan apa yang kami lakukan. Jadi, kalau saya nggak spend waktu dengan dia, dia mengerti bahwa ini bukan artinya kami tidak sayang, tetapi memang karena ada hal-hal yang lain yang harus kami lakukan, dan kami di komunikasi konstan untuk menjelaskannya. Apakah setiap hari, ya, salah satunya doa barengan itu salah satu yang penting, karena itu ada konstan konteks, meskipun hari itu sesibu apapun, doa malam ini, kami malam ya doanya, itu akan membantu kalau menurut saya untuk selalu kita di konteks jadi waktunya ini bagi waktunya, dia tetap menganggap bahwa waktu doa bareng dan waktu sharing ini malam mungkin cuma 10-15 kalau ada waktu, ya berjam-jam. Kalau di weekend kamu bisa nonton bareng misalnya Mandalorian barengan, gitu ya, kita sama-sama melihat Star Trek Discovery barengan. itu salah satu yang kita sekali lagi bahasa kasih kita berusaha nyamain, tapi kalau enggakpun, doa ini sudah cukup bagi dia untuk bahwa ini kualitas tan, jadi sesibu apapun, dia tidak berkaitan. Se-Jeffrey yang jauh pun, cuma seminggu sekali dalam tanda putip yang face-to-face meeting kayak begini yang sisanya cuma WhatsApp, itu pun dia enggak apa-apa karena dia tahu bahwa kita mencintai mereka. Saya rasa lebih susah masalah membangun bagaimana kita menunjukkan bahwa kita mencintai mereka dan mereka percaya daripada cuma ngatur waktu. Ngatur waktu itu day-to-day kesibukan. Kalau disibuk, ya maaf, tidak saya ketemu. Tak apa-apa. Tapi begitu, kita ada tahunan. Saya tadi habis ngomong bulanan, kita ada tahunan. Kita setiap tahun selalu ada libur barengan. Kita mengikuti libur barengannya sesuai dengan mereka. Jadi kita cut semua pekerjaan atau pelayanan, kita memang pergi barengan sama mereka. Tiga minggu. Ini yang mungkin dua kali tahun tahun ini enggak bisa terjadi. Tapi mereka tahu bahwa ada komitmen dari kami dan itu salah satu cara untuk kami menunjukkan bahwa kami mengasih dia. Jadi bukan rebutan waktu, tapi ngatur waktu dan mereka mengerti. Jika memang enggak bisa, kami jelaskan dan dia menangkap, bahkan minta persetujuan dalam menara kutip ya, eh aku sibuk minggu depan harus pergi, gimana nih? Enggak apa-apa, dia berkata oke, baru kita pergi. Kalau enggak, kita coba atur jadwal. Kasihnya itu utuh. Jadi dia itu secure dengan orang tuanya. Kalaupun kondisi kita itu sibuk, harus banyak spend waktu, mungkin di bulan ini untuk pekerjaan atau di bulan depannya ada pelayanan yang harus kami lakukan. Karena kasihnya itu sudah utuh buat Jerry. Jadi dia tidak mereka-reka atau dia tidak memikirkan bahwa kok saya enggak pernah dibarengin. Ya, kadang-kadang kalau ada waktu-waktu tertentu mungkin dia lagi banyak tugas dan sebagainya. Dia ngomong, Mami, Daddy bisa enggak stay at home barengin aku? Enggak. Jadi bukan komplain marah. ada bahkan nanya bisa enggak kita ditemani. Jadi penting sekali kalau bisa anak kami ini merasa secure dengan orang tuanya karena dia merasa penuh kasihnya itu benar-benar dedikasi sama orang tuanya. Saya percaya itu akan membantu mental taskus-nya seorang anak. Saya juga percaya itu dan juga saya bisa melihat di sini dari Bu Lely dan Pak Adrian itu lebih mengutamakan kualitas itu tadi ya. Walaupun hanya beberapa pertemuan tetapi kualitas dari pertemuan antara parents dan juga anak-anak ini tinggi kualitasnya. Jadi tidak memang bukan secara kuantitas harus setiap hari kita harus bertemu tetapi lebih ke kualitasnya di sini ya Pak Adrian Bu Lely. Untuk Pak Hans mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya. Jadi betul sekali tadi yang disampaikan dengan Pak Adrian dan Bu Lely saya juga terinspirasi dari ceritanya. Thank you Pak. Satu hal yang saya tangkap adalah Pak Adrian dan Bu Lely ini fokus 100% sepenuh hati untuk membangun putra-putrinya menjadi human being di rumah. Sedangkan sekolah mengerjakan porsinya untuk membangun putra-putrinya menjadi human doing. Bahasa ini saya pakai artinya apa? Human doing kita hanya fokus sama performa ngejar gelar ngejar prestasi dan sebagainya. Tapi di rumah bukan itu yang utama. Justru membangun self-identity values ini tadi yang sudah dilakukan sangat baik dengan Pak Adrian dan Bu Lely yang akhirnya tercermin dari hasil putra-putranya sendiri yang akhirnya Miss Gracie juga tadi bisa komen seperti itu ya. Nah disini saya akan lanjutkan sedikit di penghujung materi ini. Jadi ada beberapa tips yang bisa saya bagi juga kepada Bapak Ibu untuk misalnya Bapak Ibu yang mungkin bingung berarti bagaimana nih apa sebetulnya aspek-aspek yang penting untuk saya terapkan sejak sekarang kira-kira gitu. Ini Bapak Ibu jadi yang pertama adalah we first create our habits and then our habits create us. Nah yang Pak Adrian dan Bu Lely lakukan ini adalah membantu putra-putranya membentuk habit sejak dini. Ini sangat penting sekali. Dari cerita-ceritanya tadi kita bisa dengarkan sama-sama ya Bapak Ibu betapa Pak Adrian dan Bu Lely ini meluangkan waktunya mengalokasikan ada waktu-waktu doa bersama liburan bersama ini habit-habit yang penting untuk membangun self-identity self-beingnya human beingnya si anak ini. Dan ini bisa dibangun lewat tiga hal ini Bapak Ibu. Yang pertama lewat konsistensi konsistensi ini ditunjukkan juga oleh Pak Adrian Bu Lely tadi dengan cara kata-katanya tadi ada fairness kata kuncinya antara papa dan mama tidak prosana prosini gitu ya semuanya sependapat terus kemudian memberikan keteladanan juga dari orang tua itu sangat penting karena kalau kita cuma minta anak melakukan suatu hal tapi kita sendiri tidak melakukan itu namanya OMDO Bapak Ibu atau omong doang gitu ya loh papa mamai aja nggak melakukan kok minta saya melakukan nyata-nyata gitu yang kedua coaching Bapak Ibu coaching itu kita tidak memaksakan kehendak pada si anak coaching artinya kita melatih melatih itu artinya apa sama seperti kalau kita ngeji Bapak Ibu ya misalnya kita belum punya otot pertama ngangkat aduh rasanya berat sakit semua tapi lama-lama kok enteng ya gitu ya jadi coaching itu artinya kita melatih putra putri kita kita tambah lagi tambah lagi ketampilannya dia untuk apa untuk bisa persisten untuk bisa sabar untuk bisa tekun pada apa yang dilakukan untuk bisa mengasih orang lain seperti itu dengan cara kita menunjukkan kita mengasih ke putra putri kita sendiri dulu nah Pak Pak Adin tadi berperan sebagai coach yang sudah diterapkan dalam tadi waktu sharing cara didiknya ke putra putranya mereka dan juga yang ketiga adalah community nah community yang terkecil siapa Bapak Ibu community yang terkecil adalah keluarga sendiri berarti kalau orang tua dan saudara kandung saja tidak bisa dipercaya untuk cerita masalah-masalah yang sifatnya rahasia nah terus bagaimana caranya kita bisa membantu anak kita bergembang kalau kita komunikasi sama anak saja kita tidak bangun bahasa kasihnya kita juga tidak tahu bagaimana kita bisa membangun komunitas terkecil anak ini menjadi komunitas yang bagus yang supportif buat si anak kemudian kalau dari researchnya kira-kira seperti ini Bapak Ibu jadi dari Filippa Lely Health Psychology Researcher di University College London dia mengatakan seperti ini butuh waktu 66 hari untuk sebuah perilaku sebuah kebiasaan baru untuk tercipta dan menjadi otomatis tidak cuma 21 HP saja yang kemudian yang kedua coaching Bill Gates ngomong everyone needs to have a coach yang ketiga community Jack and Field penulis chicken support the soul motivator juga dia mengatakan you are the average of the five people you hang out with the most kita adalah rata-rata dari lima orang dimana kita sering bersama-sama sering keluar barang sering nopel bertukar pikiran bersama-sama jadi make sure kita sebagai orang tua juga melakukan peranan ini menjadi dua dari lima terdekatnya mereka putra-putra kita nah kemudian konsistensi coaching community bagaimana cara kita menggunakan strategi tiga ini untuk membangun mental tapasnya putra-putri bapak ibu nah disini saya ingin tunjukkan juga ini yang kita lakukan jadi satu konsistensi kita menggunakan sesi 90-120 menit setiap minggu selama 120 hari 4 bulan bapak ibu yang kemudian yang kedua coaching akses langsung 24-7 ke para coach yang sudah terlatih dan bersertifikasi sertifat mental toughness coach and facilitator dari mental toughness research institute USA hari ini juga ada bergabung coach Wendy di dalam audiens seperti itu kemudian juga community community free lifetime membership dalam komunitas alumni fokus coaching yang bernama yes i can club jadi nanti seandainya ada bapak ibu yang merasa kayaknya saya butuh fokus group coaching yang seperti ini setelah lulus programnya sekalipun anak-anak ini akan kita tetap gabung di dalam satu komunitas yang dinamakan yes i can club supaya apa mereka tetap bisa bangun positif mental attitude nya bertumbuh bareng-bareng bersama anak-anak lain yang sudah tahu cara-cara strategi teknik mental toughness sehingga bisa saling sharing how the practice is about gitu ya bagaimana cara prakteknya nah disini saya pengen tunjukkan bapak ibu ini kita ada sedikit promosi apa namanya video footage yang menceritakan sebetulnya kayak gimana sih fokus group coaching yang tadi saya ceritakan itu ini saya putarkan supaya bapak ibu sedikit mengetahui gambarannya ya saya share dari saya share dulu pindah ke desktop dulu ya disini bapak ibu bisa lihat kita ada websitenya landing page nanti kalau bapak ibu ada yang pengen pelajar lebih lanjut pengen tahu lebih lanjut bisa aku juga website-nya juga saya hanya akan putarkan videonya ini sebentar ya nah jadi disini kita ada putarkan videonya ini fokus group coachingnya jadi siswa zaman now memiliki banyak tuntutan mulai dari orang tua sekolah guru sampai diri sendiri mulai dari kamu yang mau pergi keluar negeri untuk sekolah sampai kamu yang belum tahu mau jadi apa di masa depan coba periksa diri sebentar yuk apakah kalian tipe yang mudah gugup atau tidak tenang ketika dalam situasi yang penuh tekanan apakah kalian tidak percaya diri dalam menghadapi situasi-situasi yang baru apakah kalian tipe yang suka menunda-nunda sesuatu yang perlu kalian kerjakan atau apakah kalian tipe yang sering mengatakan saya tidak bisa saya menyerah atau ini sulit sekali atau apakah kalian tipe yang susah untuk membangun relasi atau bekerja sama dengan orang baru kalau kalian menjawab iya dari banyak pertanyaan di atas jangan khawatir karena kami dari Sportsai Consulting punya solusinya Pertama kamu akan diminta untuk mengisi tes profiling yang berguna untuk memetakan keadaan diri kamu sendiri saat ini sehingga nanti ketika proses berjalan kita tahu persis area apa yang ingin kita tingkatkan prosesnya singkat dan mudah bisa dikerjakan di mana saja nggak harus dari komputer dari HP kamu pun juga bisa Fokus Group Coaching adalah kelas khusus untuk para siswa yang terdiri dari maksimal 10 orang di setiap kelasnya apa saja yang kita lakukan di kelas kita menerapkan Play, Learn, Apply atau yang biasa disingkat sebagai metode play di mana para siswa tidak hanya duduk diam dan mendengarkan tapi bisa bebas berdiskusi menceritakan pengalaman satu sama lain dan memahami hasil dari nilai diri mereka masing-masing metode ini cocok dengan tipe belajar visual auditori maupun kinesthetik karena kita akan menggunakan banyak permainan untuk memfasilitasi pembelajaran di sepanjang sesi fokus group coaching metode kita ini adalah metode yang paling efektif dalam membantu kalian menciptakan kebiasaan mental yang menunjang performa maksimal kalian fokus group coaching adalah solusi yang efektif buat kamu yang memang ingin menjadi pribadi yang lebih tangguh dan juga pastinya kamu bisa memiliki kebiasaan baru yang lebih baik karena disini kalian akan belajar bagaimana menjadi lebih percaya diri tahu prioritas dalam hidup kalian dan tidak mudah menyerah menghadapi segala sesuatunya termasuk ketika kalian harus berrelasi dengan orang lain nah kenapa harus memilih fokus group coaching? karena disini selama 16 kali pertemuan di setiap pertemuannya kalian akan belajar langsung skill yang bisa langsung kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari dan pada pertemuan berikutnya akan dievaluasi bersama dengan coach kalian masing-masing cukup menarik kan? Hai aku Aurel jadi menurut aku di fokus group coaching ini gak berbohonin karena kita disini tuh gak cuman dateng duduk usaha pulang tapi disini tuh juga ada games game-nya nah gamesnya tuh macem-macem ada pair cup staking, cup staking, blaster, catch the box dan masih banyak lagi jadi pokoknya di fokus group coaching ini seru kok pokoknya kalau sendiri rasanya gimana gitu tapi di fokus group coaching ini asik banget sih aku diajarkan hal-hal yang baru dan juga aku bisa ketemu sama temen-temen baru aku gak nyangka banget ya ternyata waktu kita itu mau tampil di depan umum atau melakukan sesuatu yang penting itu juga butuh persiapan mental dan skill dan ternyata semua itu bisa dilatih loh ini asik banget buat aku fokus group coaching ini membantu aku dalam menemukan goalku dan membentuk kebahagiaan yang baik by the way membentuk kebahagiaan baik itu gak gampang sih tapi dengan ini aku bisa tetap fokus dalam mencapai goalku itu kalau buat aku penting tapi ada yang lebih penting yaitu untuk bisa menghadapi tantangan dalam hidup dan menurut aku fokus group coaching ini sangat membantu aku untuk bisa mengembangkan mental skills aku sehingga aku siap untuk bisa menghadapi semua tantangan dan aku bisa bilang kalau I'm ready to face all the challenges kalau kamu, teman kamu, saudara kamu, atau kamu tahu siapa orang yang butuh untuk mengembangkan diri lebih baik lagi segera kontak kita saja untuk konsultasi dan ikutan fokus group coaching kalau gak sekarang, kapan lagi? kita tunggu ya nah jadi Bapak Ibu kurang lebih seperti itu itu kira-kira gambarannya tapi kalau Bapak Ibu tadi lihat wah ini berarti banyak isinya offline-offline semua games dan lain sebagainya gitu ya nah kita sekarang sudah mengembangkan platform untuk bisa running all the games, all the materials itu full online kira-kira seperti itu jadi kita ada platform sendiri jadi disini juga saya ingin share video terakhir sebelum saya nanti sharing kira-kira apa nih voucher yang tadi sempat diobrolkan sama Miss Gracie di awal tadi ya apa sih kata mereka yang pernah kuliah di luar negeri biasanya kan kita lihat oh apakah kira-kira persiapan sebelum mereka keluar ini penting ya kira-kira apa aja tantangan mereka di luar negeri nah mungkin buat Bapak Ibu yang mungkin putra-putrinya ada yang belum pernah studi ke luar negeri dan pengen diberangkatkan ke luar negeri yang lulus dari sekolah ini nah disini Bapak Ibu bisa lihat dulu kira-kira tantangannya apa dan kira-kira relasinya hubungannya dengan mental travest program yang kita punya ini kita bisa bantu sampai sejauh mana kira-kira seperti itu nanti saya putarkan dulu ya nama saya Ivan Astiawan saya dulu SMA di Ciputra High School terus kuliah saya dulu di Melbourne, Australia namaku Andrew aku gak sekolah SMA di Surabaya jadi aku sebenarnya bergerak dari Surabaya ketika aku 14 tahun aku melakukan sekundari 1 dan sekundari 2 di Singapore National Academy di Surabaya kemudian aku selesai sek3 dan sek4 di Singapura kemudian aku bergerak ke Seattle untuk pengajaran ke PhD kemudian aku bergerak ke Shanghai dan London untuk mengambil pengajaran ke Master nama aku Nadia Natania aku biasa dipanggil Nadia aku dulu sekolah di SMA Cita Hati dan sempat kuliah di University of Nottingham di UK dan juga di China tantangannya waktu saya sekolah di luar itu banyak salah satunya adalah untuk ngobrol atau ini ya present, presentasi jadi saya merasa waktu present itu sesuatu banget waktu awal-awal saya dateng waktu present tuh gini jadi pertama i think karena language barrier jadi waktu kita dateng kan kita gak kebiasaan untuk ngomong bahasa Inggris full on ya jadi itu one of the thing yang udah subjeknya susah kita harus deal dengan bahasa dan kita harus ngobrolnya tuh sama native orang yang bukan orang Indonesia jadi kayak kalau dia kita ngomong Indonesia sedikit dia gak mungkin paham kan jadi kayak kita gak cuman berat di subjeknya kita juga berat di language for one saya mau ngomong tiba-tiba blank totally ilang gak ada yang semuanya yang udah di plan itu gone just gay tetap ilang tantangan pertama yang waktu aku berangkat sekolah luar ya karena aku anak tunggal jadi pertama kali sekolah luar dan aku harus punya housemate itu banyak tantangan karena aku gak biasa share sama other people dan juga mungkin anak tunggal kan biasa sendiri gak ada no one around jadi kayak aku mungkin agak semuanya sendiri dan aku gak punya life skills sama sekali waktu itu jadi aku bener-bener belajar masak belajar nyuci baju belajar setrika itu semuanya liat youtube pertamanya sih aku very emotional jadi aku sempet kayak apa aku pindah kamar atau gimana cuman i realize kalau misalnya aku pindah pun itu gak menyelesaikan masalah kan jadi i choose to say karena orangtuaku juga bilang yaudah kamu stay disitu aja dan aku berusaha try to understand housemate ku yang lain gitu loh buat kesepakatan kayak oke gimana caranya kita work things out supaya kita gak usah berantem atau dan sebagainya the biggest challenge for me to study abroad since really young age was self confidence jadi self confidence yang membuat aku fokus ke hal-hal yang salah aku fokus so much in being at the top being number one tapi lupa untuk fokus untuk belajar untuk make friends to have fun and sometimes karena seringkali pengen menjadi nomor satu lupa untuk juga berbuat hal-hal yang benar jadi sering melakukan bad behaviors such as cheating and lying jadi contohnya waktu ujian national exam in singapore when i was finishing my O level in singapore um i skipped the examinations pretending like i was sick so i went to the doctor and get a record medical record saying that i'm actually sick right so i was allowed to skip the exam i skipped the exam not necessarily because i don't know what the subjects are i know i have learned enough but i'm so scared that i cannot be the number one at the class so self confidence makes me someone who is a coward more than someone who is courageous and who is willing to take risks menurut saya peran mental toughness ini penting penting banget malah penting banget soalnya gak cuman sama housemate kita waktu sekolah kita harus group work sama orang lain dan kalo kamu sekolah luar kan most likely gak mungkin your classmate kan datang dari different backgrounds kan jadi kan gak mungkin sama dan in order kamu untuk memahami mereka ya kamu harus punya mindset yang betul gitu loh dan itu i think bisa didapatkan melalui mental toughness sekitar 10 tahun yang lalu ketika saya sudah pergi ke luar negeri untuk melanjutkan sekolah saya hal-hal seperti mental toughness atau mental health has never been a big issue in the society right so tidak ada yang membawa awareness bahwa seorang murid perlu punya namanya mental toughness jadi akhirnya kita tidak pernah terekspos dengan yang namanya pembekalan untuk kesehatan mental kita atau biar kita tuh punya mental yang kuat agar kita bisa menghadapi challenges karena eranya waktu si orang tua di jaman saya dan eranya di waktu saya mau kuliah keluar itu udah berbeda challenge yang kita saya hadapi itu mungkin challenge nya itu berbeda dengan apa yang dihadapi sama orang tua saya waktu saya muda jadi mungkin dia pun mengasih kita masukan atau nasehat mungkin itu gak klop gak sesuai karena kan eranya udah berubah ya challenge nya atau gangguan-gangguan sekitar tuh everything is different gitu loh saya merasa dengan adanya mental toughness ini i think yang current ya jadi it might help it's helpful very helpful kalau dari dulu pelatihan seperti mental toughness sudah ada tentu saya pasti ikut karena ini sangat membentuk mental saya untuk saya tahu ya kelemahan saya apa kelebihan saya apa area-area dimana saja saya harus melakukan perbaikan area-area mana saja yang harus saya tonjolkan itu tentu saja saya pasti bisa menjadi pribadi yang lebih pede yang lebih confident yang lebih berani untuk mengambil tantangan kalau misalkan dulu udah ada sih aku pasti ikut karena dengan mengikuti ini saya bisa tahu misalkan contoh kayak sekarang ini I just find out kalau misalkan konsentrasiku tuh levelnya rendah jadi I got distracted easily jadi ketika misalkan saya present mungkin waktu itu tanpa kusadarin salah satu hal yang penyebabnya saya bisa gak tiba-tiba blank itu konsentrasi nah dengan adanya ini saya tahu gitu loh kayak how to overcome konsentrasinya ini kalau misalkan saya kehilangan konsentrasi what to do atau kayak gimana caranya ngelatih supaya konsentrasinya ini tetap stabil bakal pengen gitu loh bakal pengen gitu loh karena itu menurutku bakal berguna banget untuk help me overcome my challenges dulu tapi kan udah kejadian gitu loh jadi for me my mental toughness itu I had to I had to do it the hard way jadi kayak aku punya tantangan baru aku teruskan what to do now terus aku berubah tapi kalau misalkan aku udah tahu mental toughness ini duluan mungkin even kayak masalah kecil-kecil itu gak akan terjadi gitu loh jadi kayak save a lot of time ya bila kita sampai situ Bapak Ibu jadi saya ingin share slide terakhir saya jadi kurang lebih seperti itu penjelasan saya hari ini semoga bisa bawa banyak apa namanya pandangan baru gitu ya bagi Bapak Ibu kemudian ini sebentar sebentar ya jadi ini yang tadi saya ceritakan ke Miss Gracie di awal yang tadi Miss Gracie sempat disampaikan di awal bagi Bapak Ibu nanti yang tertarik untuk pengen tahu dulu nih ya oh sebetulnya mental toughness anak saya itu berapa sih levelnya dimana sih jangan sungkan-sungkan langsung aja screenshot foto ini jadi slide ini jadi nanti ketika kita menghubungi kita tunjukkan aja screenshot ini jadi Bapak Ibu sudah dapat voucher senilai 300 ribu rupiah ini untuk menata fast profile dan profile diversification dengan our certified codes kira-kira disitu sampai situ saja saya kembalikan ke Miss Gracie terima kasih Bapak Hansi Vano videonya sangat-sangat menarik sekali dan saya sempat ter apa ya istilahnya tertampar juga saya karena kadang tuh saya tuh ini Pak apa easily get distracted gitu jadi kayaknya butuh juga ya nah ini mungkin langsung karena kita ada keterbatasan waktu ya mungkin saya akan langsung ke pertanyaan yang sudah parents-parents lain sampaikan di chat ada beberapa pertanyaan untuk Jerry's parents juga di sini mungkin kita bacakan ya boleh saya bantu Miss Gracie ya Miss Sylvia silahkan ya terima kasih ini kalau boleh saya close dulu screen sharing-nya boleh saya stop sharing-nya ya oke ini pertanyaan pertama dari AC Hartono ini pertanyaan sepertinya untuk Pak Adrian dan Bu Lely sebarusan kita juga sudah mendengar tentang beberapa testimoni tentang belajar di luar negeri nah mungkin bisa diceritakan nih Pak Adrian dan Bu Lely pada waktu menentukan untuk Jeffrey ya ini ya waktu di saat membuat perencanaan kira-kira Jeffrey ini memang dari awal sudah tahu rencananya memang akan studi ke luar negeri nah bagaimana cara memilih sekolah yang sekiranya baik untuk Jeffrey pada waktu itu mungkin bisa diceritakan pengalamannya kalau kami kebetulan kami nanya dahulu maunya dia sekolah apa dan negaranya yang mana kami tanya dahulu itu yang pertama jadi maksudnya sekolah itu dia mau arahnya yang apa dari sana kita kan diskusi dengan SNA dengan kaunselernya kira-kira sekolah apa aja yang masuk akal setelah kami punya beberapa list dari sana kami kebetulan bisa pergi ke negaranya dan bila perlu kami mengunjungi terus terang kalau kami kami mengunjungi universitinya ya memang kalau bisa dan memang punya kesempatan kami sih melakukan jadi kami sempat visit kami lihat kami tunjukkan kami lihat dari sisi cara hidupnya bagaimana tinggalnya bagaimana kalau kami sendiri kami di kultur sekolahnya bagaimana anak-anaknya bagaimana kemudian kami sendiri mencari kalau di kota itu bisa nggak kami carikan sekali lagi environment tadi ada average 5 orang dari sekelilingnya kami carikan gereja yang menurut kami bisa di sana itu salah satu yang mempengaruhi dia jadi dia nggak terlepas begitu saja dari semuanya itu dan kami menemukan kami menemukan gereja di LA kami menemukan tempat tinggalnya itu di dorm yang laki sendiri perempuan sendiri menurut kami cukup baik sekolahnya banyak anak orang Kristen yang menganterin kami orang yang baik-baik sopan-sopan menurut saya dan ada alumni yang cerita kepada kami bagaimana apa pengalamannya di sekolah itu dan itu akhirnya dan kami menentukan memang ada jurusan yang Jeffrey mauin dan akhirnya karena kami juga timbang bahwa kami bisa secara ekonomi bisa men-support dan ternyata ada yang terakhir kita dapat beasiswa jadi membantu memutuskan juga oh ya sudah kalau dapat beasiswa membantu ya sudah sekalian itu cara-caranya jadi nantinya tentunya bukan hanya saya memaksakan saya nanti pasti akan tanya ke Jerry kamu maunya sekolah mana kira-kira di negara mana nanti dilihat dan kita tentunya tanya kokonya sendiri gimana tanya alumni yang lain kalau pun mau pindah negara pindah sekolah kamu pasti berusaha mencari alumni tanya bagaimana pengalamanmu dan kalau mungkin kami akan datang ke sana untuk melihat pengalamannya gimana secara fisik tentunya nggak semua orang bisa sih tapi mungkin membantu dengan cari alumni itu akan lebih membantu kali hopefully ini membantu saya mau berterima kasih kepada SNA karena sangat membantu sekali di masa setelah lulus year 12 bukan hanya lulus begitu saja tapi benar-benar sama SNA dibantu sampai dengan mendapatkan university yang dimaui dan diputuskan oleh studentnya saya mau menambahkan dari Pak Adrian tadi menyebutkan negara pun kita melibatkan anak kami jadi bukan hanya keputusan dari orang tua sepihak saya maunya ini kamu harus ke sana kamu harus sekolah ini university ini tapi kami melibatkan keputusannya kami melibatkan apa yang dia ingini juga karena saya percaya bahwa seseorang kalau dipaksakan tinggal di tempat yang dia tidak sukai negara yang dia tidak sukai itu akan menjadi satu stres juga yang akan muncul salah satunya pengalaman saya sendiri saya mengikuti kakak saya dulu saya pernah ke Amerika saya nggak ikut nentuin karena bukan salahnya papa mama saya tapi memang mengikut saja cuma mengikut saja Pak kakak saya di sana ternyata saya nggak suka tempat itu itu membuat saya sendiri mengerti apa artinya stres jadi saya tidak mau itu terjadi di anak saya saya tanya anakmu anak saya ini mau nggak kalau di sini dengan sekolah kayak begini kamu mau nggak kita pernah tawarin mau sekolah di Oxford nggak kita pergi ke Oxford kita ke Oxford nggak mau ke Oxford ya dia pokoknya nggak suka ya kita nggak apa-apa bisa baik 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 terima kasih sekali untuk sharingnya ini mungkin sedikit berhubungan tadi dengan yang tiga langkah terakhir ya Pak Adria yang dibagikan yang konsistensi coaching itu jadi memang betul-betul Pak Adria dan Bu Lely ini melibatkan anaknya melibatkan Jeffrey dan Jerry dalam proses ini ya penentuan rencana masa depannya mereka juga ya begitu baik mungkin saya boleh langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya oke ini dari Ibu Inge Kumala nanti bisa terserah apakah Bapak Hans bisa bantu menjawab juga dan juga Pak Adria dan Bu Lely anak saya orangnya sangat santai jadi hampir setiap hari saya selalu menegur dan menasehati supaya lebih disiplin dan menghargai waktu kira-kira apa yang kesalah dengan cara saya seharusnya cara yang baik untuk mengkomunikasikan maksud saya bagaimana ya siapa yang jawab dulu terserah boleh oke boleh Pak jadi mungkin kalau saya menjawab sih simpelnya gini untuk Ibu Inge Kumala ya ya kalau kita mau mendidik anak kita itu kan kita harus start dulu dengan yang namanya why-nya kenapa seperti yang tadi juga sudah disampaikan berulang kali sama Pak Adria dan Bu Lely ketika mau mendidik anak tanyain dulu ajang obrol dan sebagainya karena percuma juga kalau kita terapkan aturan gini-gitu, gini-gitu terus apa namanya konteksnya dalam memaksa si anak untuk mengikuti kita mengikuti aturan rumah kira-kira gitu ya tapi anaknya ini ogah-ogahan nggak tergerak sama sekali ujung-ujungnya nanti apa ketika anak itu punya power untuk keluar dari rumah dia akan keluar dengan happy dan tidak akan kontak kita itu justru yang terjadi kira-kira gitu sih jadi kalau tipsnya seperti apa gampangnya ya silahkan lakukan yang Pak Adrian dan Bu Lely sudah lakukan tadi kita sudah bahas cua jam kira-kira gitu silahkan Pak Adrian Bu Lely ya ya setuju berarti goalnya nggak nyampe saya berarti harus diarahkan supaya jangan memaksakan goal kita tetapi kita berusaha masukkan worldview kita ke dia memang butuh waktu tapi ya itu komunikasi dahulu kalau kita paksain nanti percuma kok ujung-ujungnya dia nggak punya motivasi yang dari dalam berarti nanti minjem motivasi kita lah kalau di sekolah kan luar negeri ya nanti hancur kalau kita tidak mendidik dari sekarang bahwa ini harus motivasi dia sendiri ya nantinya hancur kalau ngomong semata apa sih yang disenangin dia saya berusaha dengerin lagu yang dia suka sampai sekarang saya nggak suka saya berusaha ada titik-titik connection biar masuk gitu loh kalau nggak ya itu cuma perintah nah saya nggak mau ini hanya perintah saya memasukkan maksud saya ini harus sebagai teman juga ini bagus untuk kamu saya berusaha cari tunjukkan benefitnya untuk dia jelasin semuanya harus bersama-sama jadi nggak cuma satu sisi semua bagus kamu kalau sekolah itu rajin saya bisa jelasin bahwa ini untuk memulihkan nama Tuhan saya bisa ngomongin kamu membantu kami ini sekolahmu mahal saya kadang jelasin kamu sekolah di SNA ini sekian ya harganya ya kamu jangan sembarangan dia mengerti dia mengerti saya jelasin kamu sekolahnya sekian saya bayangin ya anak-anak lain sekolahnya di sana kayak begini harganya sekian dia tahu bedanya dia bisa kayak oke dia mengerti juga ekonomi dia mengerti dan akhirnya dia termotivasi sendiri ya sudah aku nggak bisa nyantai kalau dengan dibayarin segini karena dia menyayangi kita juga mengasihi kita juga jadi cara-cara benefit dan apa ya kita bikin parameter supaya dia mau menangkep maksud kita apa untungnya dan apa ruginya sampai di bahasa dia kalau dia menangkep saya percaya nanti dia dalam parameter itu dia akan jalanin maksud kita saya mau nambahkan demikian juga itu terjadi pada anak kami Jeffrey yang ada di Amerika dia berusaha untuk belajar lebih keras ngambil unitnya lebih banyak dan bahkan pada saat summer pun itu anak kami juga tetap jadi aku mau ngambil summer class biar selesainya cepat dan Daddy bisa safe sekian dia bisa memikirkan semua dan puji Tuhan dia juga berusaha untuk mendapatkan kerja juga dan mendapatkan kesempatan sebagai asisten dosen di sana terima kasih SNA yang sudah membimbing anak kami mendidik anak kami saya percaya ini juga taburan dari SNA dan dia dipercayakan menjadi dosen dua subjek di sana dia asisten dosennya juga punya hatinya itu goalnya itu bukan hanya berhenti pada saat dia dekat dengan kami kalau dia sudah mendapatkan goal settingnya itu di dalam hatinya dia pemikiran dia bahkan jauh dari kami pun tetap dia juga melakukan goal itu ya baik terima kasih sekali lagi atas sharingnya ini mungkin ke penanya terakhir ya karena kita juga waktunya sudah lebih dari yang kita tentukan sebetulnya cuma nanti bagi para penanya tetap akan dihubungi oleh marketing SNA untuk bisa tetap mendapatkan vouchernya ini pertanyaannya berhubungan dengan salah satu dari 5 si itu tadi sih Pak Hans jadi begini ada dari Pak Budi Chandra dia sharing bahwa anaknya tidak percaya diri ya bilangnya saya nggak pinter ini saya nggak bisa itu nah meskipun kayaknya anaknya masih muda banget sih masih kecil kira-kira bagaimana cara bisa meningkatkan confidence-nya ya apalagi anaknya ini juga masih sepertinya di usia primary school ya ya jadi masih di ini juga ya jadi saya menjawabnya ini dari dua perspektif ya Bu Sylvia yang pertama dari perspektif mental toughness sendiri jadi kalau dari mental toughness sendiri bagaimana cara kita meningkatkan confidence-nya itu tergantung kemana dia mengarahkan fokusnya itu yang pertama yang paling dasar adalah kemana dia mengarahkan fokusnya seperti yang tadi dikatakan aku nggak pinter ini, aku nggak pinter itu aku nggak bisa ini, nggak bisa itu kalau dia hanya fokus pada yang nggak bisa memang ketika kita mikirkan wah saya nggak bisa gini ya saya kok lebih rendah daripada orang lain ya tingginya saya cuma 170 teman saya 175 misalnya basketnya dia layupnya jago terus masuk terus slam dunk aja gampang saya mau layup aja susah 3 point apalagi kira-kira gitu misalnya nah kalau kita fokus pada kekurangan kita ketidakbisaan kita ya lama-lama pedenya digerus habis sendiri sebetulnya jadi yang pertama kataku ini adalah fokusnya diarahkan kemana dulu selain nanti bisa ngobrol lebih lanjut lagi dengan apa namanya dengan tim kita mental toughness coach dan yang lain-lain ya dan yang kedua kalau dari sisi parents berarti apa yang bisa dilakukan dari sisi parents tanpa menunggu treatment lebih lanjut dari mental toughness coach misalnya yang saya yang saya sarikan sebetulnya saya hanya membantu menyimpulkan aja dari ceritanya tadi Pak Adrian dan Bu Lely yang sudah dipakai ke putra-putranya masing-masing yang pertama adalah keterbukaan itu menghadirkan atau mengakibatkan adanya relevansi keterbukaan antara orang tua dan anak ini membuat seperti tadi Pak Adrian cerita oh saya nggak memaksakan anak ini mau kuliahnya di negara mana atau di kampus mana saya ajak dia ngobrol nah keterbukaan ini membuat kita sebagai parents paham oh sebetulnya yang anak mau itu yang seperti ini loh itu yang paling penting karena ketika keterbukaan ini terjadi barulah relevansi itu bisa masuk ketika kita memberikan nasihat itu relevan dengan kondisinya dia bukan cuma sekedar kita dapat dari WA gitu ya kita kan orang-orang dewasa suka WA-WAan apa namanya forward-forward ini ada tips bagus strategi bagus menarik dan sebagainya terus kita langsung aja ngomongkan eh eh sini 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 denger papa mama ngomong jadi nggak relevan kenapa orang tuanya aja nggak paham sama anaknya ya bagaimana bisa relevan itu yang pertama yang kedua kalau yang tadi kita kutip dari yang Pak Adrian dan Bu Lely juga lakukan ke putra-putranya ke Jeffrey dan Jerry keteladanan itu menghasilkan motivasi diri jadi ketika orang tuanya memberikan keteladanan anaknya timbul tuh motivasi nah kalau kita nggak sadar nih akhirnya kita cuma terjebak apa OMDO tadi ngomong doang istilahnya jadi kita cuma nasih hati tapi kita nggak ngelakukan ya anak kan ngeliatnya nggak konsisten nih ya betul 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 ya baik ini ada satu lagi pertanyaan yang sangat menarik untuk Pak Hans dan juga untuk Pak Adrian dan Bu Lely tapi mungkin saya lempar ke Miss Gracie ya Miss ini karena pertanyaannya masuk ke Miss Gracie silahkan Miss Gracie oh ya yang ini untuk Pak Adrian sama Bu Lely ada pertanyaan masuk di saya sejak umur berapa oh ini apakah bisa ditanyakan ke Bapak Adrian bolehkah kita melakukan pendisiplinan kepada anak secara fisik Pak Adrian dan Bu Lely nah terus kemudian seperti dengan rotan jadi lebih ke konvensional ya zaman dulu gitu bagaimana Pak Adrian menanggapi ini kalau saya sorry sorry boleh di unmute Pak ya silahkan kalau saya karena dasarnya adalah saya lebih baik membangunnya dari bahasa kasih tapi saya cenderung untuk tidak mencoba secara fisik apalagi rotan pengalaman saya selama ini dengan dua anak saya saya cuma sekali pakai fisik itu tangan ke tangan jadi tangan saya ke tangan anak saya masih muda yang saya temukan adalah ke Jeffrey itu masih belum pengalaman kali ya itu masih umur 5-6 tahun karena dia kurang ajar terhadap istri saya saya marahin dia dia tetap melakukannya setelah tiga kali saya warning dia tetap melakukan kurang ajar sama mamanya saya pukul tangannya nangisnya nggak proporsional sesuatu yang kayak ini exagerated kayaknya sakit sekali akhirnya bagi saya begini kalau saya negur dengan kata-kata aja itu mungkin butuh satu kata yang menjelekkan atau menegur itu mungkin butuh 5 kata untuk bahasa kasih yang memuji dia untuk balik kembali nol bayangin kalau pukul mungkin sekali pukul mungkin 50 kata pujian jadi gini saya pukul sekali dia mungkin mikir papa nggak suka sama saya dan saya untuk membalikkan bahwa papa sayang sama saya itu mungkin butuh 50 kali berarti 50 hari mungkin dari sehari-sehari sekali sekali itu berarti mengembalikannya banyak kalau setiap hari kita pukul bertahun-tahun nggak akan balik ada kemungkinan dia itu seolah-olah aku melakukan apapun papa, mama, nggak suka sama saya aku dipukul kok, ada tandanya akhirnya dia menjadi anak yang sangat sulit diatur dia begitu keluar dari spier of influence kita dia akan kayak, kamu dulu mukul aku, tak buktiin ya kalau aku yang punya power kamu tak apain kita nanti tua diapain sama dia? saya nggak tahu saya sih ngerti tabur tua aja ya jadi kalau saya, saya tidak mau secara fisik secara fisik saya itu begini, apakah harus tetap secara fisik bukan hanya kata-kata, ya, misalnya begini dia melanggar, handphone saya ambil, ipad saya ambil saya suruh masuk kamar, nggak boleh melakukan apa-apa sampai dia minta maaf atau apa-apa itu fisik saya cuma kayak begitu, tapi bukan sakit fisik fisiknya ada, bukan cuma ngomong doang, tapi melakukan sesuatu airy book, sesuatu yang saya berikan, kamu nggak boleh pergi kamu nggak boleh apa, nggak boleh main apa, gitu itu tapi bukan fisik yang saya pakai, tapi disiplin, ya, butuh harus ada disiplin, kalau tidak, dia tidak tahu batasannya di mana jadi di hal-hal yang sangat ekstrim, saya akan disiplinkan fisiknya paling, take out some authority yang selama ini dia boleh dan saya ambil puji Tuhan, anak-anak kami nggak perlu disiplin banyak sih jadi ya, nggak terlalu sering saya mengarah ke sana ya, jadi kalau bisa saya simpulkan, Pak Adrian dan Buleli ini lebih menetapkan bukan punishment, tetapi negative reinforcement, gitu ya jadi mengambil apa yang authority-nya dia, supaya untuk memberikan seperti Jeffrey ya, memberikan Jeffrey awareness, gitu ketika kamu melakukan ini, ada sesuatu hal yang kamu, yang aku ambil dari kamu ya, itu otoritas kamu, seperti itu, tetapi bukan punishment, ya, Pak Adrian, ya, Buleli ya, kita juga menjelaskan face to face, eyes to eyes, menjelaskan ini tuh salah dan kenapa, kenapa bahkan kadang muka aja bisa membuat, itu sudah negative reinforcement kalau saya sudah mulai mantanya begini, dia sudah lama kadang sudah nangis dulu mungkin gara-gara muka saya membantu kali ya tapi harusnya kalau anak-anak kami itu karena dia tahu kalau kita tuh suayang sama mereka jadi kalau misalnya Deddy tuh sampai sudah suara keras ataupun mimiknya sudah gitu, mereka benar-benar takut ya itu kayak, aduh Deddy kok, maaf aku kan jadi mereka yang akhirnya itu, karena dia merasa disayang terus kok dia menyakiti papanya gitu, nah sudah sudah berubah sendiri, maksudnya sudah dianya sendiri sudah takut gitu ini cuma saya tambahin kesaksian aja salah satu yang membuat saya cukup senang dan sangat mengucap syukur untuk anak-anak saya waktu mereka ditanyakan orang lain, nanti kalau besar kamu mau jadi apa? dia ngomong kayak Deddy ya puji Tuhan, berarti paling tidak ada beberapa hal yang saya lakukan berhasil dia mau mencontoh apa yang saya lakukan ini salah satu bukti bahwa kalau saya pukulin dia, saya tidak pikir dia mau kayak saya saya nggak sempurna, kami nggak sempurna, tapi saya percaya paling tidak yang mereka ingat saya lihat adalah yang positif, reinforcement-nya atau kasihnya bukan hukumannya atau negatif, ataupun kesalahannya karena memang menurut saya, caregiver atau parents itu merupakan role model untuk anak-anak, mereka selalu mencontoh significant others mereka, dan disini memang dari Pak Adrian dan Muleli sudah memberikan parental style yang cukup bisa membuat Jerry dan Jeffrey menjadi sosok yang tough seperti saat ini gitu, jadi mungkin itu bisa menjawab dari pertanyaan yang tadi saya sudah utarakan jadi tidak direkomendasikan ya Pak Adrian Muleli usaha saya nggak ya untuk melakukan fisik pakai muka aja pakai muka aja kalau yang dari saya mungkin itu saja pertanyaan yang masuk ya ada yang satu lagi ini Mrs. Chrissy, ini kayaknya dijawab untuk Pak Hans ya tentang mental toughness jadi Pak Hans, ini ada yang masuk juga sejak umur berapa anak itu terlihat tanggung jawab atau mental toughness-nya untuk anak SD di bawah 10 tahun apa bisa dianggap urgent kalau sampai sekarang terkadang masih belum menunjukkan hal-hal seperti tough atau major apakah ada tips juga untuk anak-anak sebelum menginjak ke masa remaja gitu, silahkan Pak Hans yes, namanya juga anak SD ya jadi susah sekali kita ngomong tough atau major ya prinsipnya gini, kalau di bawah 15 tahun terus kita pengen melakukan treatment gila-gila gitu ya, treatment untuk anak-anak kita misalnya masih SD, SMP kelas 1, SMP kelas 2 saran saya yang pertama adalah ajaklah berolahraga sesering mungkin serutin mungkin kata kuncinya adalah di rutinnya bukan di intensitas olahraganya nggak peduli olahraganya mau seharian atau nggak yang penting rutin karena apa? karena tadi seperti yang disampaikan di dalam slide juga pertama kita menciptakan habit itu kemudian nanti habit itu akan membentuk kita jadi kalau kita sudah bentuk habitnya habit untuk bisa tetap sabar untuk walaupun hujan panas tetap olahraga habit walaupun capek tetap bangun untuk olahraga dan sebagainya itulah habit-habit yang menjadi fondasi seperti itu jadi kalau misalnya ditanya usia-usia berapa sih yang optimal untuk mulai digambangkan mental toughness-nya ya dari kecil pun optimal gitu kita bisa kembangkannya cuma caranya berbeda kalau dari kecil kita lebih sarankan lewat apa? satu, lewat komunikasi orang tua dengan anak seperti itu dengan membangun keterbukaan dan keladanan tadi kemudian dengan mengajak anak itu berolahraga karena ada yang namanya fundamental movement skill atau motor gerak dasar motor gerak dasar itu akan membantu sekali buat si anak kemudian ke depannya untuk bisa menguasai olahraga tertentu nah seringkali orang tua-orang tua yang sibuk pada saat anak masih di tahap-tahap risiko seperti itu itu nggak cukup waktu untuk diberikan fundamental movement skill yang cukup sehingga akhirnya aduh males deh olahraga gerak terlalu banyak biasanya sama susternya langsung dikasih iPad gitu ya langsung diputerin baby shark gitu diem sudah anaknya jadi nggak usah gerak-gerak sana sini diem susternya juga santai-santai aja bisa sambil tiktokan kira-kira gitu ya jadi itu sih kata kuncinya kalau keterbukaan dan ketelah dan nggak dibangun sisi awal ya jangan heran kalau nanti di kedepan hari anak itu nggak muncul tuh namanya composure concentration confidence nah ini sebetulnya juga berhubungan juga dengan cara kita mentreatment anak terutama ketika anak melakukan kesalahan ketika anak melakukan kesalahan sebetulnya pada waktu anak-anak masih kecil kesalahan apapun ya kesalahan entah di sekolah kesalahan sama temennya sama saudaranya atau mungkin gigit telinga saudaranya sampai putus gitu ya mungkin ekstrimnya gitu ya kesalahan-kesalahan seperti itu kan mereka berbuat kesalahan tapi mereka tidak tahu makna dari kesalahan itu sampai ada orang yang memaknai itu nah seringkali pihak yang memaknai ini adalah orang tua hayo kamu ngapain ini? pukul hayo ngapain ini? dikurung pernah tahu ya ada hukuman yang berdiri di ujung ruangan tapi ada juga hukuman yang dikurung di dalam ruangan nah bedanya apa? kalau berdiri di ujung ruangan kan berarti itu ibaratnya kayak apa ya? punishment space kira-kira gitu berdiri di ujung ruangan kayak kita di kelas di strap sama guru gitu ya ada tembok misalnya kayak gitu merenungi kesalahan itu masih oke tujuannya apa? merenungkan tadi itu kesalahannya apa tapi kalau sampai dikurung di dalam ruangan misalnya itu justru salah satu hal yang kita tanam sejak kecil yang kita tuai nanti di masa depan ketika anaknya kok anak ini gak betah kalau gak pacaran ya? misalnya seperti itu kita kadang-kadang heran ini anak kok kayaknya gona ganti-gona ganti pacar terus padahal alasan dasarnya adalah karena dia gak betah sendirian gitu nah siapa yang menciptakan kata-kata gak betah sendirian itu? kita sendiri pada waktu kita memaknai kesalahannya anak itu oh kamu berbuat salah kamu dikucilkan kira-kira gitu bahasanya akhirnya ke depan anak-anak itu menjadi pribadi yang sukar memutuskan gampang ikut arus selalu butuh teman terus kita jadi bingung sendiri ini anak kok gak pernah di rumah gitu ya diajak makan malam bareng aja susah ya kita yang menciptakan sendiri tapi kita gak sadar nah itu poinnya sih kira-kira gitu Miss Gracie oke dari saya pertanyaan yang masuk hanya dua itu Miss Sylvia mungkin ini sudah bisa ditutup? iya mungkin Pak Hans boleh minta tolong satu kali lagi untuk menampilkan yang voucher tadi Pak supaya bisa di screenshot sama para peserta kita hari ini boleh boleh Bapak Ibu sekalian sekali lagi terima kasih sudah hadir bersama kami siang pagi sampai siang hari ini ya terima kasih sekali lagi buat Pak Adrian dan Bu Lely kami tahu apa pasti banyak sekolah kegiatannya ya meskipun di akhir pekan tapi masih menyempatkan untuk bisa hadir bersama Sportside juga bersama tim konseling kami dan terima kasih sekali lagi untuk sharing yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi ya jadi tidak hanya bagi para orang tua yang disini tapi kami dari tim konseling pun sangat terinspirasi oleh sharing dari Pak Hans dan Pak Adrian dan Bu Lely hari ini ya terima kasih Miss Sylvia terima kasih mungkin ada kesimpulan juga. Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih mungkin ada kesimpulan juga dari oh sorry terima kasih terima kasih dan pelatihan itu untuk mental toughness selama masa pandemik ini sangatlah penting dan membantu proses perkembangan anak-anak remaja untuk menghadapi tatangan atau era disruksi. Namun dukungan sosial dari caregiver, significant others, atau orang tua juga berperan penting dalam pengembangan mental toughness dari anak-anak. Jadi baik untuk educator ataupun parents teruslah mendukung perkembangan anak-anak sejak dini dengan selalu memberikan semangat, memberikan energi positif, serta memberi kepercayaan penuh disertai dengan bimbingan terhadap keputusan yang mereka pilih. Demikian pesan, sebenarnya kesimpulan dari saya pribadi, mungkin dari Pak Hans. Ada kesimpulan yang bisa dipetik dari webinar ini? Yes, jadi PR penting buat kita sebagai parents itu untuk komunikasi terus terang, terutama di masa pandemi ini sangat besar. Justru yang namanya keterbukaan dan kelasan itu jadi hal yang penting. Dan pola komunikasi kita, kita juga perlu paham bahwa anak ini bisa jadi merasakan suatu stresnya tersendiri yang totally different, sangat berbeda daripada kita. Sehingga bisa jadi kita gagal memahami anak itu. Jadi kalau kita pengen memahami anak kita lebih baik lagi, salah satu tipsnya adalah lakukan aja apa, APA. Yang pertama itu akui. Akui dulu. Anak kita ini kenapa tanyain, tanyain gitu ya. Kemudian setelah kita akui, pahami. Jadi misalnya dia membuat salah atau dia merasa stres, pahami. Stresnya ini karena apa sih sebetulnya? Poinnya apa? Supaya ketika kita nanti memberikan masukan, arahan relevan. A yang terakhir, A adalah arahkan. Jadi kita setelah akui, kita pahami, baru kita arahkan. Nah, kita arahkannya ini kemana? Ya itu tadi. Bukalah komunikasi seterbuka mungkin dengan anak-anak, berikan keteladanan yang cukup supaya yang namanya relevansi dan motivasi diri itu tumbuh dengan sendirinya. Kira-kira itu. Terima kasih Pak Hans. Baik, saya mungkin cukup sekian webinar pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada peserta. Terima kasih kepada Pak Adrian dan Guleli. Terima kasih kepada Pak Hans juga yang sudah menyempatkan waktu dan memberikan insightful message ke kita semua yang ada di sini. Demikian, mungkin saya bisa tutup webinar pada hari ini. Webinar Mental Toughness for Teens. Stay safe and have a great weekend, guys. Thank you, everyone. Bye. Bye-bye. Bye-bye.